Kami tidak tahu di mana dia sekarang. Karena saudari junior Si Lan tidak datang ke alam surga kesunyian kuno bersama kami. Suara Yan Han Liu rendah tapi tegas. Oh. Karena itu, Chu Hen semakin terkejut. Saat itu, ketika sekte Taiping merekrut banyak pemuda jenius dari seratus kerajaan, Si Lan adalah salah satunya. Semua orang datang ke alam surga kesunyian kuno, jadi tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Mungkinkah ada alasan lain yang tidak diketahui? Mengapa? Chu Hen bertanya. Ini. Yan Han Liu tampak ragu-ragu dan menatap Wu Yuan dengan tatapan bertanya-tanya. Yang terakhir ini juga ragu-ragu, sama sekali tidak memiliki sikap dan sikap mengesankan seperti yang dia miliki di benua seratus negara. Dia diusir dari sekte Taiping, bahkan tidak sampai tiga hari setelah kita memasuki sekte tersebut. Pada saat ini, suara sedikit dingin Huan Jue Xiaoru Omen memasuki telinga Chu Hen. Apa? Diusir dari sekte. Dan dalam waktu kurang dari tiga hari. Hati semua orang terkejut. Mereka jelas bisa merasakan hawa dingin sedingin es yang datang dari tubuh Chu Hen. Siapa yang melakukannya? Tatapan Chu Hen menajam. Wu Yuan, Yan Han Liu, Xiaoru Omen, dan yang lainnya semuanya terkejut dengan penampilan Chu Hen, tetapi mereka semua ketakutan dan tidak berani mengungkapkan terlalu banyak kepadanya. Berbicara. Chu Hen menekankan sekali lagi. Nada suaranya yang suram membuat Yan Han Liu merasakan sedikit ketakutan. Pria di hadapannya yang selama ini selalu memperlakukan teman-temannya dengan baik, ibarat naga pemarah yang sisik kebalikannya telah disentuh. Ya, ini aku. Sebelum Yan Han Liu selesai berbicara, suara arogan memasuki telinga semua orang. Suara mendesing. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah. Debu dan kerikil di tanah tersapu, dan kekuatan yang menakjubkan menekan semua orang yang hadir. Semua orang melihat ke atas dan melihat selusin sosok berjubah putih berdiri di platform tinggi. Sikap mereka luar biasa, seolah-olah mereka berasal dari dunia ini. Itu tim dari sekte Taiking. Mata indah Leng Lingyan menjadi dingin, dan ekspresinya berubah. Dan Zen, Su Lang, Ling Tao, dan murid Gunung Kun Liu lainnya juga berjaga-jaga dan bersiap untuk bertindak sesuai situasi. Berdengung. Tatapan Cu Hen telah tertuju pada pemuda luar biasa dan tampan di depan kelompok. Melihat orang di depannya, tenggorokan Cu Hen bergerak sedikit saat dia dengan dingin melontarkan tiga kata. Chang Yu Zhe. Chang Yu Zhe, salah satu dari empat pangeran besar. Dia adalah tuan muda pertama klan Chang di kota Mun Mun. Saat itu, setelah pertemuan besar Kitab Suci Pedang berakhir, Cu Hen telah merusak pesta pernikahan Chang Yu Zhe di kota Naga Bulan dan membawa pergi luo mengcang. Kemudian, pertempuran sengit pun terjadi. Pada akhirnya, Cu Hen menekan tuan muda Yu dan menyebabkan klan Chang kehilangan muka, menjadi bahan tertawaan. Yang membuat Cu Hen semakin terkejut adalah meskipun mereka semua berasal dari benua seratus negara, kehidupan Chang Yu Zhe cerah dan indah, dan dia bangga dan sombong. Di sisi lain, Wu Yuan, Cu Iki, Xiao Ruomen dan sisanya membosankan dan menyedihkan. Bukankah kesenjangan ini terlalu besar? Tidak kusangka kamu masih mengingatku. Suatu kehormatan. Chang Yu Zhe menatap Cu Hen dengan merendahkan, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Yulang, siapa orang ini? Saat ini, seorang wanita yang berdiri di samping Chang Yu Zhe bertanya. Saat dia berbicara, dia menyandarkan tubuhnya di bahu Chang Yu Zhe, terlihat sangat intim. Namun, penampilan wanita ini tidak terlalu bagus. Wajahnya seperti piring, lengan dan kakinya tebal dan kuat, dan pinggangnya seperti ember. Selain kulitnya yang putih, segala sesuatunya bisa digambarkan dengan kata, jelek. Namun, dia hanya harus bertingkah seperti burung kecil di samping Chang Yu Zhe. Sungguh aneh sekali. Chang Yu Zhe sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, dia hanya rakyat jelata. Karena dia semut yang tidak penting, ayo kita bunuh saja dia. Wanita itu berkata sambil tersenyum. Pandangannya tertuju pada profil samping tampan Chang Yu Zhe, seolah dia sedang memanjakan hewan peliharaan jantannya. Hahaha. Setelah itu, Chu Hen tertawa terbahak-bahak tanpa keraguan. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap Chang Yu Zhe dengan ekspresi mengejek. Saya bertanya-tanya kemampuan seperti apa yang Anda, Chang Yu Zhe, andalkan untuk mencapai kesuksesan meteorik. Jadi ternyata Anda berlutut di kaki seorang wanita dan membantunya membawa sepatunya. Lelucon yang luar biasa. Diam. Ekspresi Chang Yu Zhe langsung menjadi gelap. Wanita di sampingnya juga mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah Chu Hen. Huff, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu tidak pantas menertawakan Yulangku. Jika Anda tahu siapa saya, saya harap Anda masih bisa tertawa. Setelah mengatakan itu, wanita itu menunjuk ke arah Yan Han Liu, Wu Yuan, dan yang lainnya dan berkata, untuk apa kalian masih berdiri di sana? Sudahkah Anda menyelesaikan tugas yang saya berikan kepada Anda? Kaka senior Feng King, kami, Wu Yuan menundukkan kepalanya, wajahnya penuh rasa malu. Banyak hal yang tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas sekecil itu. Saat kita kembali, aku akan menghadiahi kalian masing-masing dengan 300 cambukan. Ini akan memberimu pelajaran. Jika kamu tidak menyelesaikannya menyelesaikan tugas dengan baik di masa depan, kamu harus mengurangi bicara yang tidak masuk akal. Pahit dan kasar. Cara wanita ini memperlakukan Wu Yuan dan yang lainnya berbeda dengan cara dia memperlakukan Chang Yu Zhe. Master Sekte Seribu Bango menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sambil melihat ke arah Wu Yuan dan yang lainnya, yang hanya berani marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Yulang, bagaimana kamu ingin menghadapi orang ini? Setelah mengatakan itu, wanita itu menunjuk ke arah Chu Hen lagi. Nada suaranya yang sembrono menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius Chu Hen sama sekali. Chang Yu Zhe tersenyum sinis, cahaya ganas bersinar di matanya. Aku ingin dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Chang Yu Zhe menekankan kata terakhir, kematian. Meski kejadian itu sudah terjadi lama sekali, namun kebencian Chang Yu Zhe terhadap Chu Hen tidak berkurang sedikitpun. Sebaliknya, jumlahnya meningkat setiap hari. Ketika musuh bertemu, bagaimana mereka bisa diselesaikan hanya dengan beberapa kata? Baiklah, Yulang, terserah katamu, wanita itu segera mengangkat tangannya dan melambai sambil berkata, turunkan dia. Ya, semua murid sekte Taiking bersiap untuk menjatuhkannya. Sementara itu, San Zen, Su Lang, Fu Qin, dan ahli Gunung Kun Liu lainnya segera menghunus pedangnya. Kurang ajar. Siapa yang berani menyentuh Master Sekte kita? Aura dari kedua sisi berbenturan, dan serangkaian suara keras terdengar di udara. Pada saat yang sama, dua kata, Master Sekte, menarik perhatian semua orang. Wu Yuan, Xiao Ruomen, dan yang lainnya memandang Chu Hen dengan heran. Pada saat yang sama, mereka merasakan perbedaan yang besar di hati mereka. Suatu ketika, Chu Hen berada di level yang sama dengan mereka. Kini, sepertinya ada jurang yang tidak dapat diatasi di antara mereka. Bahkan punggung Chu Hen sepertinya tertinggal dalam debu. Terutama Chang Yuze, yang matanya dipenuhi rasa cemburu dan benci. Aku tidak menyangka kamu benar-benar menjadi Master Sekte Gunung Kun Liu. Huff, selamat. Oh, mereka dari Gunung Kun Liu. Murid-murid Sekte Taiking melambat dan berhenti sejenak. Namun, wanita jelek di samping Chang Yuze bersikap seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Jadi bagaimana kalau itu Gunung Kun Liu? Itu hanya Sekte Kelas 2. 832 Gunung Kun Liu ku memang tidak ada bandingannya dengan 10 kekuatan besar, tapi kami tidak akan membiarkan siapapun menindas kami. Jika kamu ingin menimbulkan masalah, lakukanlah. Nada bicara lenglingian sedikit dingin, dan matanya yang jernih dipenuhi tekat. Ledakan Dalam sekejap, suasana kembali memanas. Perubahan pemandangan dengan cepat menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Sebagai dua sekte besar yang terkenal di negara kemenangan timur, semua orang dengan cepat mengenali asal-muasal kedua partai tersebut. Itu orang-orang dari Sekte Taiking. Dan Gunung Kun Liu. Mengapa kedua sekte ini bersaing? Mereka sepertinya tidak punya dendam, bukan? Siapa tahu, mungkinkah gadis jelek itu adalah cucu dari tetua ketiga Sekte Taiking. Saya pikir dia dipanggil Li Fengqing atau semacamnya. Namanya tidak buruk, tapi dia sangat jelek. Hei hei, kebenaran macam apa yang kamu ungkapkan. Hati-hati jangan sampai dia mendengarmu. Kalau tidak, kamu akan berakhir sengsara. Saya sudah lama mendengar bahwa tetua ketiga Sekte Taiking menyayangi cucunya. Dapat dikatakan bahwa dia sangat menyayanginya sampai ke surga. Saya juga mendengar bahwa Li Fengqing juga menemukan seorang anak laki-laki yang cantik. Seharusnya pemuda itu. Dia memang terlihat bagus, dan dia terlihat sedikit lebih baik dariku. Aku hanya tidak tahu bagaimana rasanya menghadapi wajah seperti itu setiap malam. Di antara orang-orang yang berkumpul di kota bintang tujuh, tidak ada kekurangan orang dari semua lapisan masyarakat yang berbicara sinis. Namun, mereka hanya berani membicarakannya di belakang. Tetua ketiga Sekte Taiking dianggap sebagai tokoh terkemuka di negara kemenangan timur. Selain itu, dia memiliki posisi yang cukup kuat di sekte tersebut. Dengan dukungan dari tetua ketiga, Li Fengqing tidak kekurangan orang yang menyanjungnya di Sekte Taiking. Selain itu, dia sendiri memiliki bakat dan kemampuan pemahaman yang luar biasa, sehingga hal ini juga menciptakan kepribadian Li Fengqing yang arogan dan kasar, dan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Heh, dia sebenarnya memprovokasi seseorang dari Sekte Taiking. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Di sisi lain platform tinggi, orang-orang dari Istana Tujuh Jiwa memandang dengan dingin dengan ekspresi Sadenfrude. Pangeran Sulung, Yan Zenbe, menyipitkan matanya saat rasa dingin muncul di antara alisnya. Aku tidak menyangka bocah nakal itu berasal dari Gunung Kunliu. Dalam hal ini, ini agak sulit. Saudara Kaisar, apakah kita akan membiarkan dia pergi begitu saja? Yan Rong bertanya dengan enggan. Biarkan dia pergi, mustahil. Yan Zenbe menjawab dengan tegas. Kemudian, dia tanpa sadar melirik pagoda bintang ke arah bintang Dube dan bergumam pelan, selama aku menyelesaikan tugas itu, membunuhnya akan semudah membalik tanganku. Pada saat itu, jika kita melakukannya dengan bersih, bagaimana Gunung Kunliu tahu bahwa kita yang melakukannya? Hehe, pangeran kedua Yan Liudong tersenyum dingin, saya pikir kita harus menunggu mereka melewati Sekte Tai King dulu. Ketika Ki yang tajam bertabrakan, ketajamannya terungkap. Aliran udara antara kedua sisi menjadi sangat kacau, dan debu yang menyelimuti sekeliling menari-nari secara sembarangan. Namun, Yan Han Liu, Wu Yuan, dan yang lainnya tidak ingin melihat pemandangan ini. Begitu perkelahian terjadi, kelompok mereka akan berada dalam situasi yang paling canggung. Namun, jauh di lubuk hati, mereka ingin berdiri di sisi Cu Hen. Bagaimanapun, Ki Zhang ada di sini. Tapi begitu dia melakukannya, itu berarti dia telah meninggalkan Sekte Jelas, dan hasilnya akan terus dikejar oleh Sekte Jelas. Pada saat ini, Cu Hen tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, kalian semua, mundur. Kemudian, dia menatap dingin pada ekspresi sombong Chang Yu Zhe, ini adalah masalah pribadiku, tidak perlu menyeret keluhan Sekte ke dalamnya. Huff, apakah kamu berencana untuk bersujud padaku dan memohon ampun? Chang Yu Zhe mencibir. Sudut mulut Cu Hen sedikit melengkung, seolah dia sedang tersenyum namun tidak tersenyum. Lengkungan kecil itu sepertinya merupakan tanda ejekan. Saya hanya punya satu pertanyaan, mengapa Anda menargetkan silan? Itu tampak seperti sebuah pertanyaan, tetapi dari nada suara Cu Hen, jelas bahwa dia hanya mengkonfirmasi. Chang Yu Zhe tertawa sinis dan berkata dengan suara aneh, bagaimana menurutmu? He he, sebenarnya aku cukup menyesali perbuatanku. Seharusnya aku menyiksa wanita itu sampai mati, lalu mengirimkan jenazahnya kepadamu. Menurutku jika saatnya tiba, penampilanmu pasti akan sangat menarik. Hahaha. Berdengung. Tawa Chang Yu Zhe masih berlanjut, dan gelombang udara yang cepat menumpuk. Semua orang hanya melihat bayangan melintas, dan Cu Hen langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Sayangnya, aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Nada dinginnya seperti pisau tajam, memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Dalam sepersekian detik, Cu Hen langsung melintas di depan kelompok Sekte Tai King. Lancang. Seorang murid Sekte Tai King berteriak dengan marah, dan menerkam ke depan seperti harimau ganas. Esensi sejati berputar di sekelilingnya, dan salah satu tangannya berubah menjadi cakar yang tajam. Seperti kilat, dia mengulurkan, mengincar tenggorokan Cu Hen. Bagaimana aku bisa membiarkanmu berperilaku begitu kejam di sini? Aku akan. Sebelum orang itu selesai berbicara, Cu Hen langsung meninju. Tinjunya ditutupi dengan cahaya bintang yang kuat, dan itu melonjak dengan kekuatan yang sangat tidak nyaman. Bang! Suara teredam yang berat menyebar bersamaan dengan gelombang udara yang tebal. Mata murid Sekte Tai King itu tiba-tiba melebar, dan wajahnya menjadi pucat. Dampaknya sebanding dengan arus bawah laut dalam, dan seluruh lengannya menunjukkan distorsi yang aneh. Tulangnya patah semua, dan tendonnya patah. Ah! Diiringi jeritan yang menyedihkan, orang itu terbang seperti karung pasir. Apa? Semua orang dari Sekte Tai King terkejut. Tidak ada yang menyangka kekuatan Cu Hen akan sekuat itu. Huff! Beraninya kamu melukai bangsaku. Wajah Li Fengqing menjadi gelap. Dia mengangkat tangannya dan mendorong Chang Yuze menjauh. Kemudian, energi Reiki yang besar dan kuat menyebar dari istana niwan miliknya. Kemudian, serangkaian tanda dan angka indah muncul di sekujur tubuhnya, seperti kupu-kupu spiritual yang menari. Jadi, kamu adalah master pola bumi. Sudut mulut Cu Hen kembali membentuk senyuman mengejek. Teknikmu tidak buruk, tapi kecepatanmu terlalu lambat. Terlalu lambat. Seberkas cahaya terang dan indah membuat mata semua orang bergetar. Tampaknya ada pedangki berbentuk manusia antara langit dan bumi, dan itu sangat tajam. Saat dua kata terakhir jatuh, terdengar ledakan, bang. Semua rune dan gulungan rahasia yang tertinggal di sekitar tubuh Li Fengqing langsung hancur, dan berubah menjadi pecahan kristal es yang memenuhi langit. Aura kuat yang berasal dari tubuh Cu Hen hancur. Li Fengqing merasa seolah-olah pedangki yang tak terlihat menempel di tenggorokannya, dan dia tidak bisa bergerak. Anda. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Cu Hen mengangkat kakinya dan menendang perut Li Fengqing. Yang terakhir terbang jauh ke belakang, dan menabrak loteng dengan atap yang tinggi. Dampak besarnya langsung menghancurkan separuh lantai. Kakak senior. Para murid sekte Taikqing tidak siap. Kekuatan Li Fengqing masih sangat kuat. Meskipun dia mengambil jurusan seni rune dan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan Wu Xiu dalam hal kecepatan, itu tidak sampai pada titik di mana dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari Cu Hen. Aku akan membunuhmu. Pada saat yang sama, mata Chang Yuze berubah menjadi merah, dan nyala api biru yang indah meledak dari tubuhnya. Ini adalah batas garis keturunan keluarga Chang, kekuatan tubuh suan api biru. Dengeng dengungan. Suhu yang terik menyebabkan ruang terdistorsi. Chang Yuze agresif, dan dia menyerang Cu Hen dari samping. Hah. Cu Hen mencibir. Tubuhnya bergerak, dan seperti hantu, dia muncul di depan Chang Yuze. Tangan kirinya terulur seperti embusan angin, dan lapisan api umu iblis dengan cepat keluar. Bang. Detik berikutnya, lingkaran riaki biru yang kuat mekar di platform tinggi. Semua orang terkejut sekali lagi. Mereka melihat tubuh Chang Yuze langsung berhenti di tempat, dan aura yang dikeluarkannya pun tertahan. Lengan Cu Hen, yang ditutupi api ungu, dengan mudah melewati api-api biru Chang Yuze. Kelima jarinya terbuka, dan dia dengan erat meraih tenggorokan Chang Yuze. Ah. Mata Chang Yuze membelalak, dan wajah tampannya memerah. Dia menatap Cu Hen dengan tidak percaya. Dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh sehelai rambut pun di silan. Berdengung. Dalam sepersekian detik, seluruh tubuh Cu Hen ditutupi cahaya ungu, dan gelombang udara yang kuat menyebar seperti air pasang. Matanya tiba-tiba terbuka, hati Chang Yuze tiba-tiba bergetar, dan sepasang mata iblis ungu yang aneh langsung menembus ke dalam jiwanya. Kuang Dang. Sambaran petir menembus sembilan langit, dan seluruh langit langsung berubah menjadi gelap. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat jauh, dan Chang Yuze hanya merasa telah jatuh ke ruang lain. Kepanikan dan ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Chang Yuze berada dalam kegelapan tak berujung, dan segala sesuatu di dunia telah berubah menjadi ketiadaan. Dan tepat di depannya, berdiri sosok yang dingin dan acuh tak acuh. Mata yang dingin dan tanpa emosi sepertinya mengucapkan hukuman mati kepada pihak lain. Kesalahan terbesar yang kamu buat adalah menaruh dendam di antara kita pada silan. Suara dingin itu terus-menerus menyerang gendang telinga Chang Yuze. Berdengung. Gelombang energi yang kuat menumpuk dari segala arah, dan bersamaan dengan ribuan kicauan burung bernada tinggi, burung gagak berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas kepala Chang Yuze. Teriakan tajam dan panjang menembus langit, dan burung gagak berjatuhan seperti hujan, berubah menjadi ribuan hujan pedang berwarna darah. Chang Yuze sangat ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Tidak. Desis-desis-desis. Darah menghujani, dan jeritan melengking menembus telinga. Satu demi satu, bayangan pedang dingin menembus jantungnya, dan rasa sakit yang paling mengerikan terkonsentrasi pada tubuh Chang Yuze. Ah. Di platform tinggi, jeritan menyedihkan Chang Yuze bergema di seluruh kota bintang tujuh. Semua orang yang hadir kaget dan bingung, dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Chu Hen masih memegangi tenggorokan Chang Yuze. Tubuhnya tidak memiliki satu luka pun, tetapi dari wajahnya yang bengkok, orang dapat mengetahui bahwa Chang Yuze saat ini menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu hanya ilusi? Hati semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, dan bahkan murid Sekte Taiping tidak punya waktu untuk bereaksi, dan teriakan Chang Yuze telah menyebabkan mereka kehilangan rasa kesopanan. Chu Hen menatap dingin wajah Chang Yuze yang bengkok, dan berkata dengan tenang. Saat itu, kamu memiliki kemampuan untuk bertarung seratus ronde denganku tanpa kalah. Sekarang, kamu bahkan tidak dapat mengambil satu gerakan pun dariku. Di mataku, kamu tidak berbeda dengan semut di batu. Mulai hari ini dan seterusnya, selama aku, Chu Hen, masih hidup, kamu, Chang Yuze, tidak akan pernah berhak mengangkat kepalamu. Tidak pernah punya hak untuk mengangkat kepala. Kabum. Telinga semua orang seperti tersambar petir, dan darah di tubuh mereka melonjak. 833 Ah! Diiringi jeritan sedih, Chang Yuze memuntahkan setegup darah. Kemudian, dengan suara, Bang, dia berlutut di tanah di depan Chu Hen. Dia gemetar, menangis dan meratap. Mendesis. Kemunculan adegan ini menyebabkan semua orang tanpa sadar menghirup udara dingin. Melihat Chang Yuze, yang benar-benar pingsan, mereka memandang Chu Hen dengan lebih banyak makna dan emosi. Apa yang dia lakukan? Mampu membuat Chang Yuze begitu ketakutan dalam beberapa detik saja. Orang-orang dari Sekte Taiking, Gunung Kun Liu, Istana Tujuh Jiwa, dan kekuatan besar lainnya semuanya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka, dan pikiran mereka dipenuhi dengan pemikiran yang berbeda. Tetapi pada saat ini, orang-orang yang paling terkejut tidak lain adalah kelompok Wu Yuan, Chu Iki, dan Yan Han Liu. Waktu telah berlalu, dan keadaan telah berubah. Chu Hen saat ini masih mendominasi seperti biasanya. Selama aku, Chu Hen, masih hidup. Kamu, Chang Yuze, tidak akan pernah bisa mengangkat kepalamu. Kalimat ini seperti palu berat yang benar-benar menghancurkan martabat Chang Yuze. Dari saingan cinta hingga musuh lama, kini Chang Yuze sudah tidak layak lagi menjadi lawan Chu Hen. Ledakan. Tiba-tiba, kilat menyambar dan guntur menderu di langit di atas kota bintang tujuh. Tampaknya ada kekuatan besar dan agung lainnya di udara. Bumi bergetar dan dalam sekejap, seluruh kota bintang tujuh tampak berguncang dengan gelisah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Gejolak di kota bintang tujuh menyebabkan semua orang di kota itu merasa tidak nyaman. Namun, di sebuah bangunan yang tidak mencolok, wajah pangeran pertama istana tujuh jiwa, Yan Zenbei, diam-diam dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengepalkan tangannya rat-rat saat dia melihat ke depan dan bergumam dengan suara rendah, akhirnya datang juga. Kami tidak menunggu di kota bintang tujuh selama lebih dari sebulan dengan sia-sia. Akhirnya muncul. Hah! Angin kencang menyapu daratan dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Seolah-olah hari telah berakhir lebih awal dan malam telah tiba larut malam. Di langit yang diselimuti kegelapan, tujuh bintang yang mempesona terlihat samar-samar. Tujuh bintang biduk disusun dalam bentuk gayung. Segera setelah tujuh bintang muncul, tujuh pagoda bintang di kota bersinar lebih cemerlang, menambah suasana yang lebih ilahi dan mewah ke kota. Cahaya terpancar ke segala arah. Pagoda bintang bagaikan lampu, menerangi kubah surga. Berdengung. Tujuh bintang di atas sembilan langit berkedip-kedip dan terhubung satu sama lain, membentuk bentuk gayung. Segera setelah itu, pemandangan tak terduga muncul. Al-Qaid, Mizar, Al-Yot, Megres, Peda, Merak, dan Dube semuanya secara bersamaan melepaskan sinar terang ke arah yang sama. Cahaya perak melintasi langit malam, meninggalkan tujuh garis indah. Di bawah tatapan kaget dari banyak orang di kota, tujuh sinar cahaya berkumpul di sebuah titik di utara. Ledakan. Ketujuh benang itu digabungkan menjadi satu dan segera mengeluarkan cahaya yang menyelaukan. Apa itu? Pada saat ini, semua pertempuran di kota bintang tujuh terhenti saat pandangan semua orang tertuju ke langit. Di tempat ketujuh berkas cahaya bintang berkumpul, sebuah bintang yang lebih mempesona muncul di langit. Bintang utara telah muncul. Gemuruh. Bumi bergetar seperti ada gempa bumi. Tujuh pagoda bintang semuanya melayang dan bersinar dengan cahaya suci yang menyelaukan. Demikian pula, di area di mana tujuh pagoda bintang menghadap ke pusat kota, tanah tiba-tiba terbelah dan runtuh. Diiringi guntur yang bergulung-gulung dan ombak yang dahsyat, sebuah istana mewah yang terbuat dari batu bata, ubin, dan kaca mengkilap mengjulang dari tanah. Wow! Di tengah keributan, banyak wajah tercengang muncul. Kemewahan dan gaya istana berskala besar ini melampaui pagoda bintang tujuh, dan bersinar dengan cahaya ilahi seperti dewa istana abadi. Setiap batu bata, ubin, dan pilar sangat luar biasa dan melampaui harta berharga. Di atas pintu masuk utama istana, ada sebuah pelakat emas bersinar dengan ukiran tiga kata agung di atasnya. Istana Bintang Utara. Setelah naik ke ketinggian beberapa ratus meter, istana berhenti dan melayang di udara seperti pavilion yang luar biasa di langit. Istana Bintang Utara. Ini. Saya tidak menyangka kota Bintang Tujuh memiliki alam rahasia kedelapan selain alam rahasia Bintang Tujuh. Alam surga sunyi kuno benar-benar tak terbayangkan, tapi tidak ada yang mustahil. Di tengah keterkejutan itu, mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Ayo pergi. Sebuah tim bergerak lebih dulu. Mereka adalah yang paling dekat dengan istana Bintang Utara, dan pemimpin mereka tidak lain adalah Yan Zenbe dan Yan Liudong dari Istana Tujuh Jiwa. Berengsek. Jangan biarkan mereka unggul. Berhenti di sana. Terhadap teriakan di belakang mereka, orang-orang dari Istana Tujuh Jiwa tidak peduli. Dengan beberapa kilatan, mereka langsung terbang menuju pintu masuk Istana Bintang Utara. Weng. Lapisan tipis cahaya beriak seperti air, dan orang-orang dari Istana Tujuh Jiwa langsung menghilang dari pintu masuk Istana. Sebenarnya tidak ada batasan jumlah orang. Mata semua orang berbinar dan mereka sangat gembira. Mereka mengira Istana Bintang Utara sama dengan pagoda Bintang Tujuh dan hanya mengizinkan satu orang untuk masuk, namun sepertinya bukan itu masalahnya. Meski tidak ada batasan jumlah orangnya, namun semua orang semakin bersemangat untuk menjadi yang pertama, takut tertinggal. Ledakan. Bang. Tiba-tiba, dua dari tujuh pagoda Bintang menembakkan dua pilar cahaya menyilaukan yang melesat ke langit satu demi satu. Di saat yang sama, dua aura kuat dan agung melonjak ke segala arah. Salah satu dari mereka berpakaian hitam, dan matanya setajam mata elang. Dia memakai cakar logam hitam di lengan kirinya, dan bayangan naga hitam berputar di belakangnya, auranya melonjak. Gu Yong San, karakter kejam dari paviliun angin dan awan. Di tim Gunung Kun Liu, San Zen mengerutkan kening dan berkata tanpa berpikir. Bahkan paviliun angin dan awan pun datang untuk ikut bersenang-senang. Apa sebenarnya yang ada di sini? Paviliun angin dan awan. Tidak diragukan lagi, salah satu dari sepuluh kekuatan teratas di negara bagian Victoria East. Gu Yong San adalah karakter yang kejam dan tanpa ampun. Kemunculannya menyebabkan orang-orang di kota bintang tujuh gemetar. Dan dari pilar cahaya lainnya, muncul seorang pemuda berpakaian putih dengan aura arogan. Saat orang ini muncul, semua murid Sekte Taiking berteriak serempak. Kakak senior Lu Tao. Lu Tao dari Sekte Taiking adalah karakter yang reputasi dan kekuatannya tidak lebih lemah dari Gu Yong San dari paviliun angin dan awan. Berengsek. Ketika penduduk Gunung Kun Liu melihat Lu Tao, wajah mereka berubah. Pandangan bermartabat muncul di mata mereka. Namun, Lu Tao sepertinya tidak menyadari apa yang terjadi di Sekte Taiking. Faktanya, semua orang di kota bintang tujuh tertarik dengan istana bintang utara. Kamu cukup tepat waktu, Lu Tao melirik Gu Yong San. Yang terakhir tersenyum sembrono. Sama denganmu. Suara mendesing. Suara mendesing. 834. Berdengung. Gelombang kejut yang kuat menyebar di depan pintu masuk utama Aula Arktik. Kerumunan yang menyerbu ke arahnya terhempas seperti daun-daun berguguran tersapu angin musim gugur. Segera setelah itu, dua sosok yang cepat dan ganas melesat ke Aula Arktik satu demi satu seperti seberkas cahaya yang mengejar bulan. Gemuruh. Langit bergetar dan bintang-bintang bersinar. 8 bintang di 9 langit beresonansi dengan 7 pagoda bintang dan Aula Kutub Utara, menyebabkan kota bintang tujuh berguncang dengan hebat. Semua orang di kota tertarik dengan Aula Kutub Utara. Gu Yong San, orang yang kejam dari pavilion angin dan awan. Lu Tao, orang terkenal dari Sekte Taiking. Melihat keduanya menghilang ke Aula Kutub Utara, orang-orang dari Gunung Kun Liu menghela nafas lega. Di platform tinggi, Chang Yu Zhe, yang gemetar ketakutan, berlutut di depan Chu Hen. Dia tampak menyedihkan seperti anjing liar. Beberapa saat yang lalu, tempat ini menjadi pusat perhatian banyak orang. Kemunculan Aula Kutub Utara membuat semua orang melupakan tempat ini. Chu Hen, besiaplah untuk mundur. Dan Zen berkata dengan sungguh-sungguh. Jika Lu Tao tidak ada di sini, Gunung Kun Liu masih memiliki peluang melawan Sekte Taiking. Namun, yang pertama ada di sini. Dikatakan bahwa sebelum wilayah surga sunyi kuno dibuka, dan Zen sudah tahu bahwa budidaya Lu Tao telah mencapai alam mendalam bumi tingkat ketujuh. Sekarang dia telah keluar dari salah satu alam rahasia bintang, kekuatannya mungkin telah meningkat. Ketingkat kedelapan dari alam mendalam bumi. Lawan yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Chu Hen. Karena Lu Tao belum keluar dari Aula Kutub Utara, sebaiknya Gunung Kun Liu mundur. Meskipun Mu Feng, Hao Xi, dan Hua Sui masih berada di tiga alam rahasia bintang lainnya, orang-orang dari Sekte Taiking tidak mengenal mereka. Namun, orang-orang dari Sekte Taiking tidak mengenali mereka bertiga. Ketika mereka mundur, mereka meninggalkan tanda sinyal. Mereka percaya bahwa mereka akan mampu mengejar ketinggalan secepat mungkin. Masih ingin pergi. Huff. Ledakan. Tumpukan puing muncul dari reruntuhan loteng yang setengah runtuh. Kemudian, seorang wanita dengan ekspresi muram muncul. Energi reiki melonjak ke seluruh tubuh Li Feng Qing. Rune Indah berkumpul di sekelilingnya, membentuk berkas cahaya yang mengalir. Dia menatap Chu Hen dengan marah dan memarahi dengan dingin, tidak peduli seberapa jauh kamu berlari, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hah. Sudut mulut Chu Hen meringkuk. Berlari. Hanya dengan kalian. Berdengung. Lalu, mata Chu Hen menjadi dingin. Dia menoleh ke Leng Lingyan dan yang lainnya dan berkata, ini adalah kesempatan yang bagus. Jika kita melewatkannya, kita harus menunggu selama seribu tahun. Apa? Semua orang tercengang, dan mereka langsung merasakan firasat buruk. Begitu dia selesai berbicara, gelombang udara muncul di samping kaki Chu Hen. Chang Yu Zhe sekali lagi dikirim terbang sejauh puluhan meter. Pada saat yang sama dia jatuh ke tanah, Chu Hen telah berubah menjadi seberkas cahaya cemerlang yang melesat ke langit. Dia segera melompat ke pintu masuk utama Ola Kutub Utara. Ledakan. Orang-orang yang dikirim terbang oleh Lu Tao dan Gu Yongzan sekali lagi terhenti oleh gelombang udara yang kuat. Seberkas cahaya melintas di depan mereka. Pintu masuk utama Ola Kutub Utara beriak. Dalam sekejap mata, Chu Hen menghilang ke dalam layar cahaya yang mewah dan sakral. Melihat adegan ini, dan Zen, Ling Tao, Fu Kin dan yang lainnya tidak bisa menahan sakit kepala. Apakah menurutnya masalahnya tidak cukup besar? Kota Bintang 7 sudah cukup kacau. Apakah Chu Hen masih ingin membuat air semakin kacau? Kakak senior Lingyan, kami. Jangan katakan lagi. Ling Lingyan mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan menyela pertanyaan dan Zen. Matanya yang indah bersinar dengan tekad saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, kami akan mendengarkan perintah pemimpin sekte. Berdengung. Cahaya menyelaukan melintas di depannya. Seolah-olah dia telah melalui susunan teleportasi. Saat itu juga, dunia berputar dan Chu Hen segera memasuki dunia yang luas. Apakah ini dunia rahasia Ola Kutub Utara? Sungguh spektakuler. Energi spiritual yang sangat padat. Setidaknya 50 hingga 60 kali lebih kuat daripada negara bagian timur yang menang. Diskusi berisik datang dari segala arah. Chu Hen mendapati dirinya berdiri di platform teleportasi di langit. Platform teleportasi ini melayang di udara seperti meteorit besar yang tidak bergerak di alam semesta tanpa akhir. Seluruh platform ditutupi pola-pola kuno dan misterius yang saling bersilangan. Mereka dalam dan stabil, seolah-olah itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh akar pohon tua. Platform bintang ekstrim. Tiga kata yang berani dan tajam terukir pada tablet batu yang tingginya lebih dari 10 meter. Platform bintang ekstrim bagaikan pelabuhan di alam semesta yang luas. Chu Hen melihat ke segala arah, dan yang masuk ke matanya adalah bintang-bintang yang memenuhi langit. Setiap, bintang, bersinar dengan sinar suci. Tampaknya mereka berada dalam jangkauan, tetapi juga tampak sangat jauh. Dalam lingkungan yang begitu megah dan luas, siapapun akan merasa seperti setetes air di lautan. Saat Chu Hen mengamati sekelilingnya, orang-orang yang masuk sebelum dia sudah menyebar dan mulai melacak, bintang, itu. Permukaan setiap, bintang, ditutupi dengan tanda aneh dan misterius. Ketika seseorang menyentuh Rune dengan telapak tangannya, mereka langsung bersinar terang. Segala jenis energi yang murni dan kuat menyembur keluar seperti mata air, memenuhi semua meridian utama tubuh manusia dan menyatu dengan Istana Valet. Haha, energi yang sangat besar. Saya telah terjebak dalam kemacetan ini selama hampir tiga tahun. Saya benar-benar berhasil melewatinya hari ini. Saya juga. Bahkan ada seni bela diri di atas sana. Dalam sekejap, segala macam teriakan gembira dan gembira terdengar di sekitar. Sudut mata Chu Hen menyipit. Dia tidak tergerak oleh sumber daya berkualitas tinggi di depannya. Setelah berpikir sejenak, sosoknya bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terbang ke arah tertentu. Junior apprentice brother Chu Hen, kan? Saat Chu Hen pergi, rombongan dari Gunung Kun Liu juga tiba di platform bintang ekstrim. Sebelum mereka sempat bertanya atau berkomunikasi, semua orang melihat bahwa hanya punggung Chu Hen yang tersisa. Jangan mengejarnya. Leng Ling Yan menggelengkan kepalanya. Menurutku dia punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Mari kita urus-urusan kita sendiri sekarang. Para sahabat dari Gunung Kun Liu tidak mengejarnya. Sebaliknya, Chu Hen merasakan kebebasan tanpa batas seperti seekor ikan di lautan luas dan seekor burung di langit yang luas. Faktanya, Chu Hen menikmati kebebasan bergerak sendirian. Desir. Semakin dalam dia masuk ke dunia rahasia, semakin takjub Chu Hen. Itu hanya olah kutub utara, tapi terhubung dengan dunia lain. Atas, bawah, depan, kiri, dan kanan. Chu Hen sepertinya telah memasuki galaksi misterius alam semesta. Dia seperti bintang jatuh, terus-menerus bergerak bola balik, sangat mempesona. Langkah kaki Chu Hen tidak berhenti saat dia melihat bintang-bintang di sekitarnya. Hanya ada satu tujuan. Dan itu adalah Istana Tujuh Jiwa. Kemana mereka pergi? Chu Hen sedikit mengernyit dan bergumam dengan suara rendah. Berdengung. Sama seperti Chu Hen yang diam-diam ingin menemukan jejak orang-orang dari Istana Tujuh Jiwa, fluktuasi energi aneh sebenarnya datang dari tubuh Chu Hen. Suara mengejek burung api surgawi bersayap suci mencapai telinganya. Bajingan, apakah kamu berencana menjadi, Oriole? Chu Hen tersenyum tipis, memang, setelah sekian lama berada di perutku, kamu sudah bisa menebak apa yang aku pikirkan. Huff, dengan pemikiran kecilmu, apakah aku perlu menebaknya? Burung api surgawi bersayap suci mencibir. Saat Aula Utara Ekstrim muncul, orang-orang dari Istana Tujuh Jiwa adalah orang pertama yang masuk. Ditambah dengan penampilan Yan Zenbei dan lainnya. Chu Hen pada dasarnya dapat memastikan bahwa orang-orang dari Istana Tujuh Jiwa kemungkinan besar mengetahui keberadaan Aula Utara Ekstrim. Mereka jelas merupakan keturunan kerajaan yang jatuh, tetapi mereka mengetahui rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh sekte besar. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kebangkitan kerajaan kuno Tujuh Jiwa, Mutiara Jiwa Bintang Tujuh, Kitab Suci Bintang Tujuh, dan serangkaian hal lainnya semuanya terkait dengan kota Bintang Tujuh ini. Selama itu adalah rahasia yang berhubungan dengan masalah ini, Chu Hen akan tertarik padanya. Hal terpenting adalah Chu Hen sangat membenci kelompok orang ini. Karena kebencian antara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan, dia mungkin juga menambah bahan bakar ke dalam api. Bisakah kamu melacak lokasinya? Chu Hen bertanya. Tidak, medan magnet di sini terlalu kuat, sangat sulit menemukan targetnya. Apakah begitu? Tapi menurutku kamu pasti punya cara, itu sebabnya kamu berinisiatif mencariku. Hah? Burung api surgawi bersayap suci mendengus, seolah-olah sedikit tidak puas setelah diekspos. Chu Hen mengungkapkan senyuman, jika kamu punya ide, katakan dengan cepat, aku sedang terburu-buru. Bagaimanapun, dia masih harus menjaga orang-orang dari Gunung Kunliu, jadi Chu Hen harus segera menyelesaikan masalahnya dengan Istana Tujuh Jiwa dan bertemu dengan tim. Sekte Taiking bukanlah kelompok yang bisa dianggap enteng. Saya pikir siapapun akan tersesat di tempat sebesar ini. Burung api surgawi bersayap suci tidak secara langsung menjawab pertanyaan Chu Hen. Tapi saya melihat orang-orang dari Istana Tujuh Jiwa sangat percaya diri. Kata Chu Hen. Benar, karena mereka punya cahaya penuntun. Cahaya penuntun apa? Kamu juga memiliki barang ini. Saya juga memilikinya. Chu Hen tertegun, lalu kelopak matanya bergerak-gerak, dan matanya berbinar karena terkejut. Mutiara Jiwa Bintang. Dengeng dengungan. Segera, pikiran Chu Hen bergerak, dan gumpalan cahaya bintang mengalir keluar dari tubuhnya dan naik ke lengan kirinya. Cahaya bintang yang terjalin berkumpul di telapak tangannya seperti tanaman merambat, membentuk pola biduk. Di antara mereka, empat bintang adalah yang paling terang. Ini adalah empat mutiara jiwa bintang yang diperoleh Chu Hen. Saat kekuatan Star Sol perlu dilepaskan, pada detik berikutnya, Chu Hen tiba-tiba merasakan fluktuasi misterius dan tidak jelas datang dari arah lain. Fluktuasi yang tidak jelas ini seperti suara halus angin yang datang dari ribuan gunung dan puluhan ribu sungai, lautan manusia. Ia tidak dapat ditangkap, juga tidak dapat dipahami, namun dapat dirasakan. Ini benar-benar berhasil. Chu Hen sangat gembira, sebuah busur melintas di udara, dan dia langsung mengubah arahnya. Di saat yang sama, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman jahat. 835. Rumah tujuh jiwa, aku, Chu Hen, datang. Cahaya penuntun, mutiara jiwa bintang. Pengingat burung pipit api surgawi bersayap suci membuat Chu Hen segera keluar dari kabut tebal. Di bawah bimbingan empat mutiara jiwa bintang, Chu Hen dengan cepat bergerak ke arah yang dia tunjuk. Bintang, yang luas dan tak berujung itu bagaikan harta karun yang menghiasi dunia ini. Astaga! Chu Hen seperti meteor yang terbang melintasi langit malam saat ia bergerak di antara bintang dan meteorit. Sekitar setengah jam kemudian, beberapa aura familiar memasuki rentang persepsi Chu Hen. Melihat beberapa siluet buram di depannya, jejak raguan terakhir di hati Chu Hen menghilang. Dia diam-diam menarik kembali energi mutiara jiwa bintang dan menarik kembali auranya ke kondisi paling halus. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mengikuti mereka dari jauh. Meteorit yang melayang di langit menjadi pelindung terbaik bagi Chu Hen. Meskipun orang-orang dari rumah tujuh jiwa sangat berhati-hati dan sesekali melihat sekeliling untuk melihat adanya perubahan, mereka tidak menyadari apapun. Ada lebih dari sepuluh orang dari Seven Souls Mansion. Pangeran pertama, Yan Zenbei, adalah orang pertama yang memimpin kelompok tersebut. Yan Liu Dong dan Yan Rong mengikuti di belakangnya, dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan yang sulit ditahan. Saudara Kaisar, berapa lama lagi kita akan sampai di istana dalam? Yan Liu Dong bertanya dengan penuh semangat. Segera, Yan Zenbei, sebaliknya, tenang dan tenang. Al-Qaid Star semakin gelisah. Mata semua orang berbinar ketika ekspresi gembira muncul di wajah mereka. Yan Zenbei terus berkata, perhatikan pergerakan di sekitar. Jangan biarkan siapapun memanfaatkan momen kritis ini. Jangan khawatir, saudara Kekaisaran, saya telah berjaga-jaga. Tidak ada yang tahu di mana kita berada saat ini. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu tentang mutiara jiwa bintang tujuh dan istana dalam, kata Yan Liu Dong dengan percaya diri. Yan Rong menyipitkan matanya dan berkata, lebih baik berhati-hati. Yan Rong menyipitkan matanya dan berkata, lebih baik berhati-hati. Lu Tao dari Sekte Tei King dan Gu Yong San dari pavilion angin dan awan keduanya berada di kota bintang tujuh. Meskipun mereka tidak memperhatikan kami, kami adalah angkatan pertama. Untuk terburu-buru, jadi sulit untuk menjamin bahwa tidak ada yang akan curiga. Lu Tao, Gu Yong San. Hah. Yan Zenbei mengerutkan kening dengan sedikit ejekan. Setelah aku mendapatkan benda itu, kedua orang ini tidak lagi menjadi ancaman. Cahaya terik melintas di mata Yan Zenbei. Dan bajingan Chu Hen itu, Yan Rong menambahkan dengan penuh kebencian, jika bukan karena dia, kakak Kekaisaran Ketiga, Paman Kekaisaran, dan Penatuamu akan bersama kita sekarang. Saat kita keluar dari sini, hal pertama yang akan kita lakukan adalah mencabik-cabiknya. Ekspresi Yan Zenbei menjadi dingin dan cibiran muncul di wajahnya. Waktu berlalu. Para anggota istana tujuh jiwa terus menjelajah lebih jauh ke alam mistik. Dari awal hingga akhir, Chu Hen menjaga jarak tetap dan sangat berhati-hati. Dibandingkan sebelumnya, semakin banyak meteorit yang mengambang di sekitarnya. Rasanya seperti melintasi galaksi, pemandangan itu begitu spektakuler hingga terasa seperti mimpi. Saat Chu Hen mengikuti di belakang tim istana tujuh jiwa, dia juga mengawasi apakah ada orang lain yang diam-diam mengikuti mereka. Bagaimanapun, semua orang ingin menjadi oriole, tetapi banyak orang yang akhirnya menjadi belalang sembah. Apa yang membuat Chu Hen merasa nyaman adalah sepertinya tidak banyak orang yang mengetahui rahasia ini. Dengeng dengungan. Semakin jauh mereka pergi, semakin kuat gelombang dari empat mutiara jiwa bintang di tubuh Chu Hen. Gelombang ini sebenarnya bisa mempengaruhi emosi Chu Hen. Dia merasa seperti seorang musafir yang telah lama pergi dan hendak kembali ke rumah. Benar-benar misterius. Pada saat ini, Chu Hen 100% yakin bahwa mutiara jiwa bintang tujuh berasal dari domen surga kehancuran kuno. Kebangkitan kerajaan kuno tujuh jiwa seribu tahun yang lalu pasti terkait dengan domen surga kehancuran kuno. Menghubungkan semua petunjuk bersama-sama, apa yang menunggu Chu Hen sepertinya kebenaran akan segera terungkap. Saudara Kaisar, lihat ke depan. Kata-kata bersemangat yang Liudong keluar dari mulutnya, dan hati anggota istana tujuh jiwa menjadi cerah. Di depan mereka ada galaksi berbentuk cincin. Galaksi besar berbentuk cincin ini dibentuk oleh meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Ukuran meteorit tersebut bervariasi, mulai dari seukuran istana gunung hingga seukuran batu kilangan. Sungai meteorit mengelilingi bola perak yang mempesona seperti cincin dewa. Cahaya mewah dan suci itu seperti bulan purnama. Sungai meteorit itu seperti lingkaran cahaya yang tertinggal di luar langit. Itu luar biasa dan menstimulasi saraf visual setiap orang. Itu di sini. Wajah pangeran pertama Yan Zenbei diterangi oleh cahaya bintang yang terang, dan matanya melonjak karena kegembiraan. Dia tidak ragu-ragu untuk meningkatkan kecepatannya dan memimpin semua orang melewati sungai meteorit di pinggiran, langsung menyerbu menuju bola surgawi yang sangat besar. Berdengung. Cahaya yang menyilaukan muncul dan kelompok itu segera diliputi oleh kemegahan yang luar biasa. Melihat situasi ini, Chu Hen yang berada di belakang pun meningkatkan kecepatan geraknya. Kilau seperti kilat melintas di matanya yang dalam. Suara mendesing. Sungguh memanjakan mata. Ketika anggota istana tujuh jiwa mendarat di tanah yang kokoh, mereka disambut oleh pemandangan yang sangat luar biasa. Sebuah istana. Sebuah istana yang murni terbuat dari kristal. Dinding, ubin, pilar. Bahkan tangga dan ubin lantai di bawah kaki semua orang, tanpa kecuali, semuanya terbuat dari kristal putih cerah dan jernih. Mendesis. Semua orang menggelengkan kepala. Sebagai perbandingan, bangunan sekte besar di luar bahkan tidak sepersejuta dari istana di depan mereka. Apakah ini, istana di dalam istana, yang legendaris? Pangeran kedua Yan Liudong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saat ini, putra mahkota Yan Zenbei, yang selalu tenang, tidak bisa lagi menjaga ketenangannya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan matanya dipenuhi kegembiraan. Saya akhirnya menemukannya. Istana kristal di depan mereka sangat mewah. Namun, saat mereka menaiki tangga, pintu istana tertutup rapat. Di pintu istana, terdapat tanda dan angka kuno dan misterius yang sulit dipahami. Mereka aneh seperti burung, binatang, dan tanaman merambat. Yan Rong menatap pintu dan mencoba melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, penglihatan dan persepsinya terhalang tanpa ampun di luar. Saudaraku, apa isinya? Yan Rong menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Dia bukan satu-satunya. Bahkan Yan Liudong memandang Yan Zenbei dengan penuh harap. Di seluruh istana tujuh jiwa, hanya ada tiga orang yang mengetahui rahasia ini. Utusan roh bintang Al-Kaid, Raja Al-Kaid, dan Yan Zenbei. Dua yang pertama tewas di tangan Cuhen di kota Kongyu. Pada akhirnya, Yan Zenbei adalah satu-satunya yang mengetahui rahasia ini. Sebagai putra mahkota istana tujuh jiwa, dia memikul tanggung jawab berat untuk memulihkan negara. Yan Zenbei adalah orang yang licik. Sejak dia memasuki domen surga sunyi kuno, dia tidak pernah mengungkapkan rahasia ini. Yan Rong dan Yan Liudong hanya tahu tentang istana di dalam istana kutub utara. Mereka tidak mengetahui alasan pastinya. Yan Zenbei mengangkat kepalanya dan tersenyum. Karena kita sudah ada di sini, tidak perlu menyembunyikannya dari kalian semua. Yang ada di dalamnya adalah tujuh, bintang, jiwa. Saat itu, Yan Liudong, Yan Rong, dan yang lainnya menyipitkan mata. Mereka saling memandang dengan bingung. Jiwa bintang tujuh, mutiara jiwa bintang tujuh. Ya, bukan itu. Yan Zenbei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia mengangkat alisnya dan berkata, dulu di benua seratus negara, ada pepatah. Ketika mutiara jiwa bintang tujuh dikumpulkan, kekuatannya sebanding dengan senjata dewa. Namun, saya ingin bertanya kepada Anda semua apakah pepatah ini benar atau tidak. Ketika mutiara jiwa bintang tujuh dikumpulkan, kekuatannya sebanding dengan senjata dewa. Apakah perkataan ini benar atau tidak? Menurutku itu tidak benar, Yan Rong mengungkapkan pikirannya tanpa ragu-ragu. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, kekuatan bintang alkaid terlalu lemah. Itu bahkan tidak sebanding dengan senjata Sein Menengah. Meskipun kekuatan mutiara jiwa bintang tujuh dapat ditumpuk, tidak mungkin bisa dibandingkan dengan senjata dewa. Yan Liudong berkata, menurutku itu juga salah. Jika mutiara jiwa bintang tujuh benar-benar mampu melepaskan kekuatan senjata dewa, mengapa kerajaan tujuh jiwa kita diserang oleh beberapa kentang goreng? 836. Kau benar. Kekuatan mutiara bintang tujuh memang jauh dari level senjata ilahi karena leluhur agung bangsa tujuh jiwa tidak mengambil mutiara jiwa bintang tujuh secara lengkap. Apa? Setelah mendengarkan penjelasan Yan Zenbei, semua orang dari istana tujuh jiwa tercengang. Bukan mutiara jiwa bintang tujuh yang lengkap. Yan Liudong dan Yan Rong saling berpandangan sebelum Yan Rong bertanya, bukankah hanya ada tujuh mutiara jiwa bintang? Apakah nomornya salah? Yan Zenbei menggelengkan kepalanya dan mendongak dengan dingin. Ada tujuh. Namun, mereka tidak berjiwa. Tanpa jiwa. Keduanya bahkan lebih terkejut lagi. Harta nasional negara tujuh jiwa kita hanya bisa disebut mutiara bintang, bukan mutiara jiwa bintang. Yan Zen berbelok ke utara dan menunjuk ke istana kristal yang sangat mewah di hadapan semua orang. Jiwa bintang yang kita cari ada di sana. Hanya ketika mutiara dan jiwa digabungkan bersama maka itu akan menjadi mutiara jiwa bintang tujuh yang sebenarnya. Jika mutiara jiwa bintang tujuh dikumpulkan bersama, ia akan dapat memanfaatkan mutiara jiwa bintang tujuh. Kekuatan bintang-bintang di sembilan langit dan menyapu dunia, dan itu akan mampu melawan kekuatan senjata ilahi. Gemuruh. Setelah mendengarkan penjelasan pihak lain, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Begitu. Tapi mengapa leluhur agung tidak membawa jiwa bintang tujuh bersamanya? Yan Rong bertanya. Jika dia bisa, mengapa dia menunggu sampai sekarang? Bukannya kita tidak melihat kekejaman pertempuran di wilayah surga sunyi kuno. Seribu tahun yang lalu, leluhur agung pasti telah melalui banyak hal untuk mendapatkan jiwa bintang tujuh. Saya khawatir akan sulit seperti naik ke surga jika dia ingin mendapatkan jiwa bintang tujuh dari sini. Yan Liu Dong menjelaskan. Yan Zenbei mengangguk sebelum menggelengkan kepalanya. Kau sebagian benar, memang sulit bagi leluhur agung untuk mendapatkan mutiara jiwa bintang tujuh, tapi bukan itu masalahnya. Oh. Setelah pertempuran di wilayah surga sunyi kuno, leluhur agung mengambil tiga benda dari kota bintang tujuh. Yang pertama adalah jiwa bintang tujuh, yang kedua adalah teknik bintang langit biduk yang kami kembangkan, dan yang ketiga. Yan Rong dan Yan Liu Dong mengetahui dua hal pertama dengan sangat baik. Mutiara jiwa bintang tujuh adalah harta nasional, dan teknik bintang langit biduk juga dikenal sebagai kitab suci bintang tujuh. Berdengung. Udara sedikit bergetar, dan cahaya putih menyala. Sebuah kotak hitam gelap tiba-tiba muncul di tangan Yan Zenbei. Sudut mata Yan Rong menyipit. Sekilas dia tahu bahwa kotak hitam ini sama dengan yang diberikan Chuh Hen kepada Istana Tujuh Jiwa beberapa bulan yang lalu. Menurut Chuh Hen, pihak lain memiliki kesepakatan dengan utusan roh bintang dube beberapa tahun yang lalu. Mutiara jiwa bintang dube adalah milik Chuh Hen, tetapi Chuh Hen harus menemukan keturunan keluarga kerajaan-kerajaan tujuh jiwa dan memberi mereka kotak hitam. Sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikan kotak yang tidak terlihat indah ini. Sekarang, tampaknya segala sesuatunya tidak serungit yang dia bayangkan. Di bawah tatapan bingung dan penuh harap semua orang, Yan Zenbei perlahan membuka kotak itu, dan seberkas cahaya cemerlang bersinar dari celah itu. Seolah-olah matahari bersinar menembus awan. Dalam sekejap, benda yang mempesona muncul di depan mata semua orang. Ini. Yan Rong membelalakan matanya, mengerutkan kening, dan mengepalkan tangannya. Ada kunci aneh tergeletak di kotak hitam. Kunci ini kira-kira sepanjang telapak tangan orang dewasa, dan tebalnya sekitar setengah inci. Itu bersinar dengan kilau mengkilap, dan dihiasi dengan rune. Itu sangat mempesona. Benda ini disebut, kunci bintang, dan itu satu-satunya kunci untuk membuka pintu istana ini. Yan Zenbei mau tidak mau tergerak. Dengan punggung menghadap semua orang, dia memegang kunci bintang di tangannya dan berjalan menuju istana kristal di depannya. Saat dia mendekati pintu, dia terus menjelaskan. Ini adalah harta karun ketiga yang dibawa oleh leluhur agung seribu tahun yang lalu. Pada saat itu, leluhur agung tidak tahu apa itu. Kemudian, dia mulai mempelajari gulungan sutra yang berisi kunci bintang, dan akhirnya menemukan rahasia di dalam istana kutub utara, istana tengah, mutiara jiwa bintang tujuh. Leluhur agung kerajaan tujuh jiwa juga merupakan orang yang teliti dan cerdas. Setelah memahami rahasia kunci bintang, dia menghancurkan gulungan sutra itu. Dan satu-satunya orang yang mengetahui rahasia ini adalah tujuh orang kepercayaannya yang paling terpercaya. Ketujuh orang kepercayaan ini adalah tujuh utusan jiwa bintang yang menjaga tujuh mutiara bintang dan formasi mata-mata berbintang kerajaan kuno tujuh jiwa. Sejak itu, rahasia olah dalam istana kutub utara selalu dijaga ketat. Hanya ketika kaisar baru mengambil alih dan tujuh utusan roh bintang yang agung mengambil alih posisi tersebut, barulah posisi tersebut akan diteruskan ke generasi berikutnya. Mengandalkan manik bintang tujuh dan teknik bintang langit biduk, negara tujuh jiwa bangkit di provinsi seratus kerajaan dan terus berkembang. Karena hal inilah negara tujuh jiwa berjalan menuju kehancuran. Seperti kata pepatah, kesuksesan disebabkan oleh tujuh bintang, dan kematian juga disebabkan oleh tujuh bintang. Entah karena ketidakmampuan raja dalam memerintah negara, membiarkan musuh asing memanfaatkan situasi, atau alasan lain, tidak perlu diselidiki sumbernya. Jatuhnya negeri tujuh jiwa terlalu mendadak. Keturunan keluarga kekaisaran berada dalam kemiskinan dan kemiskinan. Mereka melarikan diri ke negara bagian kemenangan timur. Enam dari tujuh utusan bintang roh telah binasa. Selain Al-Qa'id Starbet, enam manik lainnya telah jatuh ke tangan orang lain. Ta-ta-ta. Yan Zenbei berjalan dengan mantap menaiki tangga istana, suaranya yang berat terdengar sangat keras. Sebenarnya, lebih dari sepuluh tahun yang lalu, Penatua musring mengirim orang kembali ke Provinsi Seratus Kerajaan untuk mencari keberadaan kunci bintang dan mutiara jiwa bintang Dube. Tetapi semuanya sia-sia. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan secara pribadi memberikan kunci bintang kepada saya. Secara pribadi kirimkan kepada saya. Ketika dia mengatakan ini, suara Yan Zenbei bersemangat dan penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Harus dikatakan bahwa sebagai pemimpin dari tujuh utusan roh bintang yang hebat, utusan roh bintang Dube benar-benar banyak akal. Pihak lain menggunakan mutiara jiwa bintang Dube sebagai umpan, dan menggunakan Cu Hen untuk menemukan keturunan keluarga Kerajaan Negeri Tujuh Jiwa. Saat itu, Istana Tujuh Jiwa dapat mengambil kembali dua harta karun sekaligus. Namun sayangnya, utusan roh bintang Dube melakukan kesalahan. Tidak peduli apa, dia tidak pernah menyangka, dalam enam tahun yang singkat, tingkat pertumbuhan Cu Hen akan sangat menakutkan. Dengan kata lain, jika saja Cu Hen meninggal di kota Kong Yu, maka rencana utusan roh bintang Dube akan sempurna. Begitu banyak orang yang mati demi mendapatkan kunci bintang. Sama sekali tidak rugi, heh. Wajah Yan Zenbe tanpa disadari menunjukkan senyuman dingin. Seperti kata pepatah, kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tulang sepuluh ribu orang. Dia, yang dibesarkan sebagai kaisar pemulihan sejak muda, mengetahui hal ini dengan sangat baik. Yan Rong, Yan Liudong, dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Namun, mereka sudah terbiasa dengan kepribadian Yan Zenbe yang kejam. Tapi saudaraku, kita hanya memiliki satu mutiara alkaid. Bagaimana kita bisa menyatu dengan jiwa tujuh bintang? Yan Rong menyuarakan kebingungannya. Tidak apa-apa. Yan Zenbe menjawab dengan antisipasi, setelah saya mendapatkan jiwa tujuh bintang, akan sangat mudah untuk mengumpulkan manik-manik bintang tujuh. Pada saat itu, saya akan menyingkirkan sekte asura, sekte hujan ilusi, dan heavenly cloud manor yang mencuri harta nasionalku. Hingga saat ini, istana tujuh jiwa masih belum mengetahui bahwa sebelum domain surga sunyi kuno dibuka, sekte asura, sekte hujan ilusi, dan sekte roh dunia lain sudah tidak ada lagi. Mereka digantikan oleh pavilion pedang surgawi, sekte seribu bangau, dan aliansi umum. Selangkah demi selangkah, wajah Yan Zenbe dipenuhi harapan. Seolah-olah dia adalah seorang kaisar baru yang naik tahta, menikmati kemuliaan. Kemudian, Yan Zenbe berjalan ke pintu istana yang tertutup rapat. Dia dengan hati-hati mengeluarkan kunci bintang dari kotak hitam. Bas dengungan. Begitu kunci bintang dikeluarkan, seluruh istana kristal mulai bergetar dengan ritme yang aneh. Pada saat yang sama, tanda kuno dan misterius di pintu istana mulai berputar bersama, memancarkan cahaya yang menyelaukan. Keduanya beresonansi satu sama lain, membangkitkan semangat istana tujuh jiwa. Zaza. Itu seperti perpotongan arus listrik, atau melingkarnya roh ular dan tanaman merambat. Detik berikutnya, semua tanda di pintu istana mulai menyatu menjadi satu titik. Mereka berputar dan berputar, langsung berubah menjadi lubang kunci yang lebarnya lebih dari setengah inci. Lubang kunci yang dalam dan gelap mengeluarkan aura yang tak terduga. Yan Zenbe perlahan mengangkat kunci bintang di tangannya dan perlahan memasukkannya ke dalam lubang kunci. Kaca. Suara tajam terdengar saat lengan Yan Zenbe bergerak, seolah-olah reruntuhan kuno dan misterius yang telah lama tersegel akan segera terbuka. Gemuruh. Dalam sekejap, aura keagungan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu istana kristal. Angin kencang mulai bertiup dan gelombang udara memenuhi udara. Gemuruh. Retakan yang dalam dan sempit muncul di pintu istana, memanjang ke atas istana dan turun ke tangga di tanah. Batu bata kristal dalam jumlah besar hancur lapis demi lapis dan pecahan kristal memenuhi udara seperti hujan. Setelah guncangan besar, semakin banyak retakan muncul di istana kristal mewah. Semua orang dari istana tujuh jiwa merasakan jantung mereka berdebar kencang. Dapat dikatakan bahwa mereka terguncang sampai ke inti. Kaca. Kaca. Dalam sekejap mata, retakan padat menutupi seluruh istana kristal. Pancaran cahaya yang terang dan indah menembus celah-celah dan membubung ke langit. Ledakan. Kekuatan agung menimbulkan badai yang seperti badai. Ruang bergetar hebat, dan istana kristal yang megah itu terbelah menjadi dua, seolah-olah sebuah gunung telah terbelah dari tengah. Pilar cahaya perak membubung ke langit. Semua orang dari istana tujuh jiwa, termasuk Yan Zenbe, tersentak ke belakang. Dan di dalam pilar cahaya yang mempesona, bunga refleksi tujuh warna bergoyang tertiup angin. Bunga yang cerah dan indah itu memiliki tujuh kelopak. Cahaya warna-warni mengalir di sekitarnya seperti gadis penari. Kadang-kadang, itu mempesona, dan di lain waktu, itu murni dan suci. Seolah-olah inti pelangi berkumpul setelah hujan. Itu dia. Saya benar. Melihat bunga refleksi, mata Yan Zenbe berbinar, dan dia tidak lagi setenang dan tenang seperti sebelumnya. Haha, aku akhirnya mendapatkan jiwa tujuh bintang. Namun, saat ini, suara hembusan angin datang dari belakang mereka. Di bawah naungan cahaya bintang yang terang, auranya luar biasa. 837. Terima kasih telah memimpin. Anda tidak perlu mengkhawatirkan sisanya. Suara sembrono dan mengejek datang dari langit di belakang mereka. Semua orang dari istana tujuh jiwa terkejut. Dibandingkan dengan guncangan hebat yang disebabkan oleh Crystal Palace yang terbelah, orang yang bersembunyi di belakang bahkan lebih mengejutkan. Itu kamu. Yan Rong berteriak dengan dingin. Dia terlalu akrab dengan suara ini karena dia baru saja mendengarnya di kota bintang tujuh. Kamu di sini untuk mati. Yan Liudong dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya sama tajamnya dengan mata serigala. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia langsung terbang. Cahaya bintang meletus dari tubuhnya dan dia berubah menjadi batu meteorit yang melesat ke arah Chuhen. Aura Yan Liudong sangat kuat saat ombak yang mengamuk melonjak. Dia menggunakan gerakan membunuh sejak awal. Chuhen memberikan senyuman sembrono, lalu mekar dengan cahaya bintang. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya membentuk bola yang berputar cepat di sekitar tubuhnya. Energi yang kuat dengan cepat dikompresi bersama-sama, dan kepadatan energi terus diperkuat. Pergi. Berdengung. Bola perak yang tiada taranya melesat dan menghantam batu meteorit tempat Yan Liudong berubah. Dalam sekejap, seolah-olah dua bintang bertabrakan. Ledakan. Ada suara yang memekakan telinga dan ruangan itu hampir retak. Gempa susulan berwarna perak itu seperti dua tsunami yang saling tumpang tindih. Lingkaran ombak yang kuat saling merobek. Namun, hanya dalam satu pertukaran, batu meteorit tempat Yan Liudong berubah menjadi hancur berkeping-keping. Kekuatan bintang yang mengelilingi tubuhnya benar-benar hancur. Bang. Tubuh Yan Liudong bergetar. Matanya membelalak marah dan dia berteriak. Merak bunuh. Bingo. Nada acuh-ta'acuh dan ringan keluar dari mulut Chuhen. Kemudian, sebuah kekuatan dahsyat runtuh. Organ dalam Yan Liudong bergetar. Darah di tubuhnya melonjak dan dia dengan cepat mundur. Ekspresinya sangat jelek. Mata Yan Zenbei menjadi gelap dan dia berteriak. Hentikan dia. Kemudian, dia melompat ke udara dan mengejar bunga pantulan hati yang berkelap kelip tujuh warna. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Chuhen benar-benar akan mengikuti mereka ke sini. Karena hanya ada satu Chuhen, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada orang lain yang mengikutinya. Hal terpenting saat ini adalah mengumpulkan jiwa bintang tujuh sebelum menangani masalah lain. Dia telah mengalahkan Yan Liudong dalam satu pertukaran. Hal ini menyebabkan para ahli istana tujuh jiwa terkejut sekaligus marah. Semua orang segera menghunus pedang mereka dan meledak dengan aura yang kuat, menyerang Chuhen secara langsung. Bunuh dia. Huff, ada jalan menuju surga, tapi kamu menolak untuk mengambilnya. Sebaliknya, kamu menerobos ke neraka, di mana tidak ada pintu. Kamu berani datang dan menemukan kami sendirian. Kamu benar-benar mencari kematian. Selusin orang ini adalah kelompok orang terkuat di istana tujuh jiwa. Saat mereka bergabung, kekuatan tempur mereka cukup spektakuler. Chuhen tidak berani terlalu ceroboh. Dengan perintah di dalam hatinya, dia langsung menarik pedang langit biru, dan segudang jurus pedang keluar dari dalam tubuhnya. Dia membentuk segel pedang dengan satu tangan dan mengendalikannya dari jauh, menyebabkan pedang langit biru berubah menjadi untayan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit dan menebas orang-orang di depannya. Siu. Suara mendesing. Bayangan pedang yang indah bertabrakan dengan cahaya bintang yang kuat, menciptakan ribuan percikan dan gelombang udara. Pola percikan cahaya yang tidak disengaja itu tumpang tindih dan terjalin seperti hujan berkabut di langit. Menghadapi hambatan semua orang, momentum Chuhen tidak dapat dihentikan. Langkah kakinya yang bergerak tidak pernah berhenti. Putri keempat, Yan Rong, memandang Chuhen yang luar biasa dan sebenarnya tidak bisa mengangkat tangan yang memegang pedang. Pemandangan menyedihkan dari istana tujuh jiwa di kota Yu terus terlintas di benaknya. Raja Al-Kait hancur berkeping-keping, kepala utusan jiwa bintang Al-Kait ditusuk oleh telapak tangan Chuhen dan pangeran ketiga, Yan Yunan, dihancurkan menjadi pasta daging oleh binatang iblis. Pada hari itu, istana tujuh jiwa meratap dan darah mengalir seperti sungai. Meski beberapa bulan telah berlalu, Yan Rong tidak bisa menyembunyikan ketakutan besar di hatinya saat menghadapi Chuhen lagi. Bunuh dia, kita harus membunuhnya. Yan Rong mengatupkan giginya. Hanya dengan membunuh Chuhen dia bisa benar-benar terbebas dari mimpi buruk yang menghantuinya. Sedikit keberanian yang keluar dari hatinya membuat Yan Rong menguatkan dirinya saat dia mengangkat pedangnya dan menyerang ke arah Chuhen. Cahaya bintang yang kuat keluar dari tubuhnya seperti air pasang, tetapi ketika dia bersentuhan dengan mata Chuhen yang dipenuhi dengan perenungan, hati Yan Rong tidak bisa menahan gemetar. Virasat yang sangat buruk muncul di hatinya. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan aneh dilepaskan dari tubuh Chuhen lagi. Sepasang mata yang dalam seperti pedang tajam saat menatap Yan Rong yang menghalangi di depannya. Mengikuti sedikit senyuman iblis, cahaya ungu yang menyihir melonjak di dalam pupil Chuhen. Empat titik hitam di kedalaman matanya berputar, dan kekuatan tak terlihat langsung masuk ke dalam jiwa Yan Rong. Namun, saat Yan Rong melihat mata ungu Chuhen, dia tiba-tiba menjadi linglung. Matanya kosong, seolah dia kehilangan jiwanya. Putri keempat. Hentikan dia, apa yang terjadi padamu? Mengikuti seruan orang-orang di sekitarnya, Yan Rong segera terbangun dari kebingungannya. Namun, hanya sesaat sebelum hembusan angin kencang bertiup melewati telinganya. Bayangan yang cepat dan ganas telah muncul di belakangnya. Terima kasih, putri keempat. Chuhen tersenyum mengejek. Yan Rong kaget dan marah. Dia segera berbalik, tapi sudah terlambat. Bagaimana dia bisa mengejar kecepatan Chuhen? Namun, di saat yang sama, pangeran pertama, Yan Zenbei, telah tiba di depan bunga tujuh warna itu. Dia berada kurang dari lima meter darinya. Meskipun Chuhen telah melewati penghalang istana tujuh jiwa dengan kecepatan kilat, masih ada jarak hampir seratus meter antara dia dan Yan Zenbei. Bagi Yan Zenbei, jarak lebih dari sembilan puluh meter sudah cukup. Hah! Yan Zenbei mencibir dengan nada menghina. Dia dengan cepat mengulurkan telapak tangannya ke arah bunga tujuh warna itu. Namun, pada saat yang sama, gelombang Yin dan Yang Qi yang mengejutkan muncul di antara langit dan bumi. Lengan Chuhen berayun seperti pohon willow. Dia memegang yang mendalam Qi di satu tangan dan Yin mendalam Qi di tangan lainnya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan Tai Chi Yin dan Yang Qi terjalin dan berputar. Diagram Yin yang ilusi tersebar dengan Chuhen sebagai pusatnya. Dengeng dengungan. Tiba-tiba, ruang tempat Chuhen dan Yan Zenbei berada mulai berubah secara aneh. Pusarannya mengalir, alam semesta berputar, dan segalanya bergeser. Seni teleportasi yang lebih besar. Bersamaan dengan teriakan keras dari Chuhen, ruangan itu bergetar. Suara mendesing. Chuhen dan Yan Zenbei seperti dua titik hitam dan putih di diagram Tai Chi Yin yang saat berputar. Jiwa bintang tujuh adalah milikku. Wajah Yan Zenbei dipenuhi kegembiraan saat dia melihat bunga tujuh warna yang begitu dekat dengannya. Senyuman kemenangan muncul di wajahnya. Namun, saat ujung jarinya hendak menyentuh bunga tujuh warna itu, bunga tujuh warna itu tiba-tiba menghilang. Apa? Senyum Yan Zenbei langsung membeku. Itu digantikan oleh kebencian yang kuat dan niat membunuh. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ruang tempat dia dan Chuhen berada telah diubah. Bunga tujuh warna yang semula ada di tangannya kini muncul di depan jari Chuhen dengan tak percaya. Berhenti, jangan menyentuhnya. Histeris, mengamuk sampai ke surga. Mata Yan Zenbei memerah saat dia berlari keluar seperti binatang buas. 838 Berhenti, jangan sentuh itu. Langit dan bumi berputar dan teleportasi tiba-tiba langsung bertukar tempat antara Chuhen dan Yan Zenbei. Di bawah mata Yan Zenbei yang marah dan merah, Chuhen mengulurkan kelima jarinya dan seolah-olah dia sedang memegang bulu, dia dengan kuat menggenggam tujuh jari yang mempesona itu. Bunga berwarna di telapak tangannya. Ledakan. Dalam sekejap, bola cahaya yang seterang bulan dan bintang mekar di telapak tangan Chuhen. Cahaya suci yang tak terbatas itu seperti matahari yang meledak, menyebabkan ruang bergetar dan segala sesuatu kehilangan warnanya. Lingkaran-lingkaran cahaya yang mempesona menyapu ke segala arah. Yan Zenbei, Yan Liudong, Yan Rong, dan orang-orang lainnya dari Istana Tujuh Jiwa mengepalkan tangan dan mengertakkan gigi. Sebelum mereka bisa memikirkan cara untuk merebut kembali bunga tujuh warna itu, ribuan titik cahaya bintang menyebar dari tempat Chuhen berada. Dampaknya yang tidak dapat dihentikan membuat semua orang terbang lebih dari 10 mil jauhnya. Segera, area di depan mereka diselimuti hujan meteor besar. Di tengah hujan meteor yang lebat, bola cahaya perak besar tampak seperti benda langit yang misterius dan tidak diketahui. Energi yang kacau dan penuh kekerasan melonjak secara sembarangan, membentuk angin kencang yang sangat dahsyat yang menyebabkan orang-orang mundur tidak berani mendekatinya sama sekali. Ah, sialan! Yan Zenbei meraung ke langit, dia sama marahnya dengan binatang buas. Kemudian, dia mengangkat lapak tangannya dengan marah dan langsung meledakan ahli dari istana tujuh jiwa di sampingnya menjadi awan kabut darah. Ekspresi Yan Liudong, Yan Rong, dan yang lainnya berubah drastis. Hati mereka terkejut, dan tanpa sadar mereka mundur beberapa langkah, tidak berani mendekatinya. Bebek yang berada tepat di depan mulut mereka terbang begitu saja. Rencana yang mereka tunggu selama seribu tahun langsung berubah menjadi gelembung. Kemarahan saja tidak cukup untuk menggambarkan suasana hati Yan Zenbei saat ini. Energi jahat yang kejam terus menerus keluar dari tubuh Yan Zenbei. Matanya merah, dan dia menatap pusat badai yang kacau di depannya dengan ekspresi kejam saat dia meraung histeris. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Aku pasti akan merobek tubuhmu menjadi ribuan keping. Ledakan. Pada saat ini, Cuhen merasa seolah-olah telah memasuki dunia baru dan gemerlap. Di segala penjuru, langit dipenuhi bintang. Dengan Cuhen sebagai pusatnya, hujan bintang yang luas dan tak terbatas melonjak dan berputar. Langit dipenuhi bunga berwarna-warni, dan Cuhen merasa seolah-olah dia telah tiba di pusat galaksi Bima Sakti yang misterius dalam legenda. Miliaran cahaya bintang melayang dan berkumpul di sekelilingnya. Cuhen tidak hanya merasa tidak penting, tapi dia seperti bulan yang dikelilingi bintang. Kaca. Suara renyahnya seperti kristal pecah, dan bunga tujuh warna di telapak tangan Cuhen benar-benar terbelah dari tengah. Kemudian, ketujuh kelopak bunga itu terpisah satu demi satu dan bersinar terang. Tujuh kelopak bunga berputar di sekitar tubuh Cuhen, bergerak semakin cepat seperti lentera kuda. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang mereka keluarkan semakin kuat. Berdengung. Ketika ketujuh kelopak itu berputar begitu cepat sehingga sulit untuk mengikutinya dengan mata, ketujuh bola cahaya itu meledak. Dalam sekejap, tujuh bola bintang yang mempesona terpantul di mata Cuhen satu demi satu. Mereka disusun sedemikian rupa sehingga membentuk-bentuk gayung, tergantung di langit di atas Cuhen. Tujuh bintang berkumpul di atas kepalanya. Penampilan Cuhen luar biasa, dan dia bisa memetik langit dengan lambayan tangannya. Dengan dukungan miliaran bintang, dia seperti putra para bintang. Apakah ini, jiwa bintang tujuh? Melihat tujuh bintang yang indah dan melamun, Cuhen sedikit linglung. Dan pada saat ini, energi gelisah juga melonjak keluar dari tubuh Cuhen, dan kemudian empat mutiara jiwa bintang dengan busur cahaya yang mengalir di sekelilingnya terbang keluar. Desir. Keempat mutiara jiwa bintang berubah menjadi empat berkas cahaya pada saat bersamaan, terbang menuju empat arah biduk, Mizar, Peda, dan Megres. Gemuruh. Detik berikutnya, keempat jiwa bintang bersinar terang lagi, memancarkan cahaya suci yang menutupi tiga jiwa bintang lainnya. Jiwa bintang tujuh. Mutiara jiwa bintang tujuh. Empat mutiara jiwa bintang kembali ke posisi mereka. Gemuruh. Bima sakti semakin berguncang, dan miliaran bintang bersinar pada saat yang bersamaan. Kedua mata cuhen melonjak karena panas. Dia merentangkan tangannya seperti raja. Seven Star Souls. Jika tidak sekarang, kapan? Jika tidak sekarang, kapan? Berdengung. Seluruh alam semesta yang luas tampak bergetar samar. Dalam sekejap, ketujuh jiwa astral secara bersamaan memancarkan sinar matahari yang tak terbatas, dan masing-masing berubah menjadi seberkas cahaya yang menyerupai Bima sakti. Seperti seberkas cahaya ilahi, mereka menembak ke arah cuhen di bawah. Ledakan. Tujuh berkas cahaya menyatu menjadi satu titik, dan cuhen adalah titik fokusnya. Kekuatan tujuh bintang yang tak ada habisnya dan menakutkan mengalir ke tubuh cuhen, dan ribuan sinar cahaya suci meledak. Pada saat ini, cuhen tampaknya telah berubah menjadi bintang utara paling terang di langit, sangat mewah. Kekuatan jiwa bintang tujuh sangat besar. Istana ungu cuhen terbuka lebar, dan terus menerima kekuatan dari jiwa bintang tujuh. Tubuhnya, meridiannya, terus diperkuat, dan ruang di dalam istana ungu juga berkembang pesat. Kekuatan menakjubkan dari tujuh bintang memenuhi tubuhnya, dan cuhen merasa seolah-olah sedang mandi di mata air ilahi, dan dia merasa riang dan kuat. Bang! Aura agung melonjak, dan batas alam mendalam bumi tingkat keempat langsung rusak, dan dia memasuki tingkat kelima. Namun, sepertinya ini hanyalah permulaan. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu dengan tenang. Kota bintang tujuh. Menara bintang tujuh itu mewah seperti harta karun, dan di langit, istana kutub utara seperti pavilion di langit diam-diam melayang di sana. Semakin banyak orang mulai keluar dari istana kutub utara, mengakhiri perjalanan alam rahasia mereka. Di antara mereka, sebagian dari mereka masih memperoleh beberapa keuntungan. Ada juga banyak orang yang terluka dalam perebutan sumber daya, dan tidak punya pilihan selain pergi lebih awal. Pada saat yang sama, ada orang-orang dari berbagai kekuatan yang mendengar berita tersebut, dan bergegas mendekat. Istana kutub utara benar-benar ada. Saya harap kita tidak terlambat. Kalian memang tidak terlambat, hanya terlambat sedikit. Barang-barang bagus di dalamnya sudah cukup banyak terbagi, dan kalian hanya mengambil sisanya. Ketika saya keluar, orang-orang dari Sekte Tai King dan pavilion angin dan awan juga bersiap untuk pergi. Harta karun di dalamnya kemungkinan besar telah dijarah hingga bersih. Apakah begitu? Aku ingin tahu barang bagus apa yang kalian punya. Apa? Kalian ingin menipu saya? Hei hei, karena kita semua sudah bergegas ke kota bintang tujuh, lagi pula kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Kami tidak ingin terlalu banyak, cukup setengah dari apa yang anda punya. F. Cekof, apa menurutmu aku tidak akan memotongmu sampai mati? Aku minta maaf untuk memberitahumu, tapi kami tidak menginginkan setengahnya. Sekarang, kami menginginkan semuanya. Dengan satu kata ketidaksepakatan, pertarungan sengit terjadi, dan kota bintang tujuh tersulut. Semua orang berjuang demi harta kota bintang tujuh, dan tidak ada pihak yang menyerah. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Di alam surga kesunyian kuno, segalanya adalah milik mereka yang mampu. Kota bintang tujuh, yang tadinya damai untuk sementara waktu, sekali lagi dilalap api. Pertempuran dalam berbagai skala mengubah tembok yang rusak menjadi reruntuhan. Namun, di dalam bangunan semewa benteng, sesosok muda diam-diam menatap istana kutub utara di hadapannya. Desir, desir, Saat ini, dua sosok parubaya terbang dan mendarat di belakang wanita muda itu. Mereka membungkuh dan menundukkan kepala dengan hormat. 839 Maaf, nonalan, kami kehilangan dia. Di atas pavilion mirip benteng, seorang pria parubaya dengan aura pendiam dan tenang menundukkan kepalanya saat dia berdiri dengan hormat di belakang seorang wanita muda. Wanita muda itu mengangkat pandangannya, dengan acu menyapu pandangannya ke arah kota bintang tujuh yang kacau di depannya. Segera setelah itu, dia dengan tenang menjawab, tidak apa-apa. Alam rahasia utara sangat luas dan energinya tidak jelas. Memang akan sulit untuk melacaknya. Kedua pria parubaya itu sedikit mengangguk, tampak sedikit menyesal. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya tidak melakukan kesalahan ceroboh seperti itu. Namun, ada terlalu banyak orang yang tidak terafiliasi di alam rahasia utara. Kehilangan seseorang bukanlah masalah besar. Nonalan, kami sudah mengikutinya begitu lama. Bisakah Anda memastikan bahwa orang ini ada hubungannya dengan pohon roh simbol ilahi? Salah satu pria parubaya bertanya. Wanita muda itu menggelengkan kepalanya, alisnya berkerut sambil berpikir. Aku masih perlu memastikannya lebih lanjut. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kenapa kita tidak? Cahaya tajam muncul di mata pria parubaya itu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang mulai bermunculan dari alam rahasia utara. Situasi di kota Bintang 7 pun menjadi semakin kacau. Di saat yang sama, banyak juga vaksi yang tidak berniat keluar setelah keluar. Mereka menduduki wilayah seperti benteng, seperti sekawanan serigala menunggu domba gemuk. Setelah perjalanan ke alam rahasia utara berakhir, tibalah waktunya untuk menyelesaikan semua dendam mereka. Pada saat itu, teror tidak bisa dihindari. Namun, perubahan di kota Bintang 7 tidak mempengaruhi kemajuan di alam rahasia utara. Miliaran bintang berkumpul seperti galaksi, menyelimuti langit dan bumi dengan aura keagungan, seperti badai nebula yang tak ada habisnya. Di pusat galaksi, cahaya bintang menerangi langit. Tujuh berkas cahaya berkumpul pada satu titik, seperti cahaya ilahi yang mengguncang dunia, menyilaukan mata. Bang! Pada saat ini, gelombang kejut yang menghancurkan bumi yang sebanding dengan ledakan bintang tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, pola cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, menyapu ke segala arah. Busur cahaya bintang yang mempesona terjalin, menyebabkan ruang terdistorsi dan berguncang. Dikelilingi oleh jutaan bintang, seluruh tubuh Cujhen melonjak dengan cahaya suci yang melonjak. Dia memiliki penampilan yang mengesankan dan gaya yang tiada taranya. Rambut panjang dan pakaiannya menari-nari tertiup angin, ternoda oleh bekas cahaya perak. Wajahnya yang hampir transparan memancarkan perasaan kesucian yang tak terlukiskan. Berdengung! Cujhen menyilangkan tangan di depan tubuhnya. Kepalanya sedikit menunduk dan matanya tertutup rapat. Dia setenang bintang. Esensi sejati dalam tubuhnya terus menguat dan menguat seperti arus bawah yang mengalir di dasar laut dalam. Segera setelah itu, mata Cujhen tiba-tiba terbuka. Pupil matanya yang awalnya hitam pekat seterang bintang saat ini. Kedua tangannya dengan kuat didorong keluar. Rumbel, lingkaran besar cahaya berbintang menyebar ke segala arah. Aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya merembes keluar dari tubuh Cujhen. Menghadapi hujan meteor besar dari segala arah, Cujhen tampaknya adalah penguasa badai galaksi ini. Melompati tiga level berturut-turut. Puncak dari alam mendalam bumi tingkat ketujuh. Merasakan aliran yuan sejati di tubuhnya yang telah diperkuat entah berapa kali, wajah Cujhen menampakkan kejutan besar. Dia tidak mengira kekuatan jiwa bintang tujuh begitu besar. Tidak heran Yan Zenbei dan yang lainnya dari Istana Tujuh Jiwa sangat berhati-hati. Namun, meskipun kerajaan kuno Tujuh Jiwa telah merencanakannya selama seribu tahun, pada akhirnya, Cujhen tetap memanfaatkannya. Kamu seharusnya bahagia. Burung api surgawi bersayap suci mencibir dengan jijik. Cujhen mengangkat alis dan meliriknya. Kau berani membicarakanku. Jika kamu tidak mengambil sebagian dari kekuatanku, aku tidak akan berada di level ini. Tidak semua energi yang terkandung dalam jiwa bintang tujuh diserap oleh Cujhen. Sebagian darinya diambil oleh burung api surgawi bersayap suci. Namun, ini bukan kali pertama. Kekuatan Cujhen telah lama melampaui titik di mana burung api surgawi bersayap suci perlu mendukungnya. Meski begitu, hasil saat ini masih melebihi ekspektasi Cujhen. Alam mendalam bumi tingkat ketujuh sudah menjadi batas yang dapat kamu tanggung. Jika kamu naik lebih tinggi lagi, fondasi dan alammu tidak lagi proporsional. Jangan pernah memikirkannya. Karena kamu, fisik murid suci iblisku masih di level bintang 4. Saat menyebutkan hal ini, Cujhen langsung keberatan. Huff, menurutmu itu mudah. Jika bukan karena aku, aku khawatir kamu tidak akan mencapai level bintang 4. Namun, karena kamu sudah berbicara, mari kita berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama. Sebelum kita tinggalkan alam surga kesunyian kuno, mari buat fisik murid iblismu menerobos ke tingkat bintang 5. Kamu cukup pandai bercanda. Cujhen mengabaikan kata-kata kosong pihak lain. Bagaimanapun, dia paling tahu apakah dia bisa membuat terobosan dalam waktu singkat atau tidak. Bahkan setelah mendapatkan jiwa bintang 7, Cujhen masih tidak bisa merasakan peluang tersembunyi untuk membuat terobosan. Kecuali jika dia menemukan peluang besar di kemudian hari, dia masih membutuhkan banyak waktu untuk bersiap mengembangkan fisik murid iblisnya menjadi murid iblis tingkat bintang 5. Setelah itu, Cujhen tidak lagi memperhatikannya, dan dengan perintah di dalam hatinya, kesadarannya masuk ke dalam istana ungu esensi sejatinya. Dibandingkan beberapa hari yang lalu, istana valet asal sejatinya telah mengalami banyak perubahan. Gunung-gunung naik dan turun seperti naga yang melingkar, gunung dan sungai yang megah, tumbuh-tumbuhan yang subur, bahkan ada beberapa tempat yang muncul hutan lebat. Istana valet asal sejati membentuk dunianya sendiri. Itu bisa menampung energi roh dari segala sesuatu di dunia. Usiu yang maha kuasa dapat meraih kekayaan, menantang hidup dan mati, dan menikmati umur panjang seribu tahun. Om, om. Di langit di atas istana valet asal sejati miliknya, tujuh bintang disusun dalam bentuk gayung, menambahkan sentuhan indah dan mewah pada langit polos. Namun, di antara tujuh bintang, hanya empat yang sangat terang, dan tiga sisanya agak redup. Cujhen dapat dengan jelas merasakan perbedaan antara Mutiara Dube, Peda, Megres, dan Mizar yang telah menyatu dengan jiwa bintang. Dibandingkan sebelumnya, keempat mutiara jiwa bintang ini lebih lengkap, dan fluktuasi energi yang dipancarkannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak diragukan lagi, kekuatan mutiara jiwa bintang manapun yang telah menyatu dengan jiwa bintang telah mencapai tingkat senjata suci. Ketika tujuh bintang dikumpulkan dan menyapu seluruh dunia, seperti apa pemandangan ketika kekuatan senjata ilahi. Gelombang diam-diam naik di hati Cujhen. Istana valet asal sejati mengandung banyak kekuatan. Kekuatan kekacauan, kekuatan mata iblis, kekuatan petir gelap, kekuatan tujuh bintang, dan kekuatan yin dan yang berasal dari pecahan batu dao besar ilahi. Dengan seni alam semesta yang diajarkan oleh burung pipit api surgawi bersayap suci, istana valet asal sejati milik Cujhen bagaikan sebuah wadah luar angkasa yang sangat besar. Di masa mendatang, dunia yang mandiri ini akan menjadi lebih berwarna. Sudah waktunya untuk pergi. Setelah penyesuaian sederhana, Cujhen menenangkan kegelisahan di hatinya. Ketika dia memperoleh jiwa bintang tujuh di Aula Tengah Kuil Kutub Utara, dia juga mengungkapkan masa lalu kerajaan kuno tujuh jiwa. Namun, Cujhen tidak merasakan sedikitpun penyesalan, karena mereka yang menanggung semua ini pada diri mereka sendiri. Ledakan. Dalam sekejap mata, Cujhen berubah menjadi seberkas cahaya dan menerobos galaksi Bimasakti. Seperti aurora, dia menyapu Bimasakti yang luas dan menuju ke arah asalnya. Sekitar setengah jam kemudian, platform teleportasi Kutub Utara muncul di hadapan Cujhen. Cujhen kembali. Pada saat ini, di platform teleportasi Kutub Utara, lebih dari sepuluh sosok buru-buru berkumpul dan melihat ke arah yang sama. Mata Cujhen juga berbinar. Ketika dia melihat Leng Lingyan, dan Zen, Qi Zhang, dan yang lainnya dari Gunung Kun Liu semuanya selamat dan sehat, alisnya terangkat. Kamu mau pergi kemana? Aku sudah berhari-hari tidak melihatmu. Leng Lingyan melangkah maju dan bertanya, matanya masih dipenuhi kekhawatiran. Saya pergi untuk mengurus beberapa masalah kecil. Cujhen tersenyum sedikit meminta maaf. Kemudian, dia menemukan bahwa Yan Han Liu, Wu Yuan, Xiao Ruoman, Chuiki, dan beberapa lainnya juga ada di sini. Setelah berpikir sejenak, Cujhen segera mengerti dan berkata diam-diam, ayo keluar. Tunggu sebentar. Dan Zen tiba-tiba berkata, apa itu? Dan Zen mengangkat kepalanya dan menjawab dengan ekspresi khawatir, saat ini, orang-orang dari sekte Taiking itu pasti sedang menunggu kita di luar. Saya pikir kita harus mendiskusikan tindakan pencegahan. Orang-orang dari sekte Taiking telah lama meninggalkan alam mistik Kutub Utara. Namun, karena Cujhen, mereka telah melewatkan waktu terbaik untuk melarikan diri. Tidak banyak orang yang tidak mengetahui seberapa kuat lu tahu. Jika mereka terburu-buru keluar, mereka mungkin akan sangat menderita. Namun, ekspresi Cujhen setenang air di sumur kuno, tanpa riak sedikit pun. Dia tersenyum tipis dan berkata, ayo pergi. Semua orang terkejut, dua kata sederhana itu dipenuhi dengan keyakinan yang besar. Melihat tekat di mata Cujhen, San Zen segera menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Berdengung, suara mendesing. Disertai dengan fluktuasi spasial yang hebat, susunan teleportasi yang indah muncul di platform teleportasi Kutub Utara. Pilar cahaya cemerlang membubung ke langit dan menyelimuti Cujhen dan yang lainnya. Transposisi biduk, perpindahan spasial. Hanya dalam sekejap mata, udara segar dan cahaya terang menyerbu ke arah mereka. Berbagai bangunan bobrok di kota Bintang Tujuh adalah yang pertama kali terlihat. Tapi saat dia melangkah keluar dari pintu Istana Kutub Utara, hawa dingin yang kuat dan sedingin es menyelimuti dirinya di detik berikutnya. 840. Akhirnya keluar, kita sudah menunggu lama sekali. Gemuruh. Saat Cujhen memimpin kelompok gunung Kun Liu keluar dari aula Kutub Utara, gelombang aura sedingin es dan kuat melonjak. Seperti sekawanan binatang buas, ia menghalangi jalan mereka. Aura yang melonjak mengguncang seluruh tempat. Dalam sekejap, semua pertempuran di wilayah tengah kota Bintang Tujuh terhenti. Pandangan hampir semua orang diarahkan ke arah ini pada saat yang bersamaan. Orang-orang yang menghalangi orang-orang dari gunung Kun Liu tidak lain adalah orang-orang dari sekte Taiking. Orang yang memimpin sangat menawan dan tampan. Matanya yang berbintang menatap wajah muda dan tampan Cujhen dengan sedikit ejekan. Aku baru saja hendak masuk, tapi kalian malah keluar. Lumayan. Kakak senior lu tahu, jangan sia-siakan nafasmu pada mereka. Potong anggota tubuh bajingan ini. Li Fengqing berkata dengan ekspresi dingin. Berdiri di sampingnya adalah Chang Yuze, yang juga memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Meski beberapa hari telah berlalu, aura Chang Yuze masih sangat lemah. Matanya tidak bernyawa, dan ketika dia melihat Cujhen, dia menunjukkan ketakutan yang tak terlukiskan. Hal ini membuat masyarakat sekitar sangat curiga. Rasa sakit tak terbayangkan apa yang dialami Cujhen sebelumnya. Saat keduanya bertemu, Chang Yuze seperti tikus yang melihat kucing. Dia bahkan tidak berani bernapas. Yulang, jangan khawatir, aku pasti akan menyerahkannya padamu hari ini. Li Fengqing berkata pada Chang Yuze. Chang Yuze tidak berbicara, tapi matanya bersinar dingin. Hembusan angin dingin bertiup lewat, mengaduk pasir dan dedaunan. Sudut mulut Cujhen bergerak-gerak saat dia tersenyum tipis. Apa masalahnya? Lu Tao mencibir. Tidak buruk. Kamu masih begitu tenang setelah melihatku. Gunung Kun Liu telah menghasilkan bakat yang lumayan. Kalimat ini sepertinya memuji pihak lain, tapi nadanya penuh permusuhan. Maaf, siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Jika ada sesuatu, tolong katakan secepatnya. Jika tidak ada hal lain, maka aku tidak akan menemanimu. Kesombongan Cujhen sekali lagi menyebabkan hati orang-orang dari seluruh kota Bintang Tujuh terkejut. Sebenarnya ada seseorang di negara kemenangan timur yang tidak mengenal Lu Tao dari Sekte Taiking. Kapan Gunung Kun Liu menjadi begitu sombong? Dia bahkan berani menantang Sekte Taiking. Di platform tinggi di selatan, seorang pria berpakaian hitam dengan mata seperti elang terkekeh. Menarik. Orang ini memakai cakar logam hitam di lengan kirinya. Di bawah penerangan cahaya, itu bersinar dengan ketajaman yang dingin. Bayangan naga banjir yang tidak jelas terlihat samar-samar melayang di sekitarnya. Keberadaannya membuat orang-orang memandangnya dengan ketakutan dari waktu ke waktu. Pavilion angin dan awan, Gu Yongsan. Menghadapi penghinaan Cu Hen, Lu Tao tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa. Tidak masalah jika kamu tidak mengenalku. Sebentar lagi, kamu akan mengingat namaku selamanya. Sebelum menyelesaikan dendam di antara kita, aku harus membereskan faksiku sendiri terlebih dahulu. Bersihkan kekacauan itu. Dengan kata-kata ini, wajah Yan Han Liu, Wu Yuan, Cu I Ki, dan yang lainnya di belakang kelompok dari Gunung Kun Liu tiba-tiba memucat, dan mata mereka menunjukkan ekspresi kaget dan takut. Kenapa kalian tidak datang? Li Fengqing menegur dengan dingin. Mereka sama ketakutannya dengan jangkrik di musim dingin. Mereka mengertakkan gigi dan perlahan melangkah maju. Master Sekte Seribu Bangao, Qi Zhang, mengerutkan kening. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Wu Yuan dan Yan Han Liu keduanya adalah muridnya. Sekarang dia melihat mereka dipermalukan, hatinya tentu saja terasa berat. Namun, Sekte Seribu Bangao kecil sama sekali tidak berdaya di hadapan raksasa Sekte Tei King. Sekarang, Qi Zhang tidak berdaya. Lu tahu memandang Wu Yuan dan yang lainnya seolah-olah mereka adalah semut. Lengan kalian masing-masing akan diamputasi. Kami akan menghukum kalian secara terpisah saat kami kembali. Apa? Mengamputasi lengannya. Hati mereka bergetar. Mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat, dan mata mereka memerah. Dia tidak menunjukkan kejahatan. Dia tidak mengatakan kesalahan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Dia dengan sederhana dan tanpa ampun memberi mereka perintah. Bahkan jika mereka adalah anjing penjaga, mereka tidak lebih dari ini. Apa? Apakah Anda ingin tidak mematuhi perintah saya? Anda memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah mati di sini, dan yang lainnya adalah lengannya diamputasi. Sikap lu tahu masih tinggi dan perkasa, seolah-olah dia menganggap mereka sebagai anjing jerami. Wu Yuan menggigit bibirnya erat-erat saat pembuluh darah di lengannya menonjol. Lalu, dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Energi asal sejati melonjak dan menutupi telapak tangannya, membentuk bilah telapak tangan. Yang lain juga mengangkat telapak tangan mereka dengan susah payah, bersiap untuk memotong lengan kiri mereka. Pada saat ini, mereka dipenuhi dengan penyesalan yang luar biasa di hati mereka. Jika mereka tidak meninggalkan negara seratus negara dan tidak mendambakan reputasi sekte Taiking, mereka tidak akan berakhir seperti ini. Karma pahit, karma pahit. Pada akhirnya, mereka harus membayarnya. Ketika Li Fengqing dan Chang Yuzeh melihat ekspresi menyedihkan mereka dan ketidakberdayaan masyarakat Gunung Kunliu, mereka akhirnya merasa lega. Tunggu. Tepat pada saat ini, dua kata tenang keluar dari mulut Chu Han. Semua orang tercengang. Lu Tao terus mencibir. Apa? Apakah Anda ingin ikut campur dalam urusan sekte Taiking kami? Mereka hanyalah murid yang meminjam nama mereka. Momomomong, mereka hanyalah pekerja sementara. Bukan terserah kamu untuk memutuskan apakah mereka hidup atau mati, kan? Terus, mereka masih pekerja sementara di sekte Taiking kami. Tidak lagi. Chu Han berhenti dan sedikit mengangkat kelopak matanya. Dia berkata kepada Wu Yuan, Yan Han Liu, dan yang lainnya dengan bangga, sebagai pemimpin sekte Gunung Kunliu berikutnya, saya mengundang Anda semua untuk bergabung dengan sekte kami sebagai murid resmi. Selama Anda semua setuju, saya, Chu Han, akan melindungi hidupmu mulai hari ini dan seterusnya. Aku, Chu Han, akan melindungi hidupmu. Tiga kata terakhirnya berat dan kuat. Itu stabil seperti gunung. Astaga! Aura yang luar biasa dan mendominasi keluar dari tubuh Chu Han. Para murid Gunung Kunliu di belakangnya mau tidak mau merasakan darah mereka mendidih. Dengan aura yang mendominasi ini, sudah cukup baginya untuk menjadi pemimpin sekte. Wu Yuan dan Yan Han Liu bukan satu-satunya yang tercengang. Bahkan pemimpin sekte Seribu Bangao, Qi Zhang, tercengang. Dia merasa sangat malu, tetapi pada saat yang sama, hatinya dipenuhi rasa nyaman. Hah! Ekspresi Lu Tao akhirnya menjadi gelap. Itu adalah sebuah provokasi yang terang-terangan. Dia berkata dengan suara yang dalam, kalian semua sebaiknya memikirkan hal ini baik-baik. Kalian tidak akan mampu menanggung akibat dari menghianati sekte Tai King. Namun, ancamannya sepertinya tidak berpengaruh sama sekali. Mata Wu Yuan dan yang lainnya dipenuhi dengan tekat. Seolah-olah mereka telah mendapatkan kembali harga diri dan kebanggaan mereka sebagai orang jenius. Mereka kembali ke kelompok Gunung Kunliu pada waktu yang bersamaan. Terima kasih telah menerima kami, pemimpin sekte Chu. Bahkan jika saya mati hari ini, saya, Wu Yuan, tidak akan pernah kembali ke sekte Tai King. Sekte Tai King tidak akan pernah kembali ke sekte Tai King. Yang lain juga berkata dengan tegas. Warna-warna cerah sepertinya telah kembali ke tubuh mereka. Setidaknya, mereka bisa melihat semangat dan kebanggaan di mata mereka. Hahaha.